9 Domain God Emperor Season 6, Treasure Leopard Beast Dengan kultifasi Grandmaster hebat seni bela diri Anda, Kincuan mencibir dan berkata, Kincuan bisa melihat kultifasi orang tua itu. Dia memiliki kekuatan seorang Grandmaster seni bela diri dan dia baru saja menerobos baru-baru ini. Dia seharusnya menerobos dalam satu atau dua tahun terakhir. Bukannya dia tidak gugup, lagi pula, lelaki tua itu adalah Grandmaster seni bela diri yang hebat. Perbedaan alam akan menyebabkan penekanan kekuatan. Alasan mengapa Kincuan mengatakan itu adalah untuk memberi tekanan pada lelaki tua itu. Orang tua dari keluarga Hua kaget tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia memandang Kincuan dan berkata, Kamu memiliki sepasang mata yang bagus, tapi sayang sekali. Kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelum kamu membunuh seseorang. Kamu sudah sangat tua, akan baik untuk menjalani sisa hidupmu dengan damai. Aku mengingatkan kamu untuk tidak kehilangan kesucianmu di usia tua dan menyebabkan masalah besar bagi keluarga Hua, Kincuan berkata dengan ringan. Beberapa orang akan menerima banyak hal ketika mereka sudah tua tetapi beberapa orang bahkan lebih buruk daripada orang muda ketika mereka sudah tua. Mereka kompetitif dan memanfaatkan senioritas mereka. Orang tua klan Hua adalah eksistensi terkuat di kota Skaimun. Biasanya, siapapun yang melihatnya harus dengan hormat memanggilnya sebagai tuan tua. Sekarang, seorang junior telah membunuh cucunya dan bahkan berbicara dengan tidak sopan kepadanya. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Betapa sombongnya, kehilangan kesucianku di masa tuaku. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku kehilangan kesucianku di masa tuaku dan bagaimana kamu akan menyebabkan masalah besar bagi keluarga Hua, pria tua itu menunjuk ke arah Kincuan dan gemetar karena marah. Bocah kecil, apakah kamu pikir kamu bisa membuatku takut seperti ini? Aku sudah makan lebih banyak garam daripada kamu makan nasi. Lelaki tua dari keluarga Hua mencoba menenangkan dirinya. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak garam yang kamu makan. Orang tua dari keluarga Hua tersedak dan berhenti berdebat dengan Kincuan. Dia mengeluarkan tongkat kepala naga di tangannya. Warnanya keemasan. Itu ditempa dari emas hitam dan jauh lebih berharga daripada emas. Tongkat kepala naga itu panjangnya lima setengah kaki dan setebal pergelangan tangan. Ada kepala naga yang hidup di atasnya dan itu benar-benar memiliki tekanan yang samar. Kincuan mengeluarkan pedang emasnya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Ketika dia bertemu dengan seorang Grandmaster Seni Beladiri, bahkan jika dia adalah seorang Grandmaster Seni Beladiri pada tahap awal, tekanannya sangat besar. Dia menanamkan teknik kekuatan ilahi sembilan naga ke dalam Golden Point Swat dan menyerang dengan sekuat tenaga. Kincuan menggunakan Golden Point Swat. Seperti kata pepatah, pedang yang berat tidak memiliki ujung, dan keterampilan yang hebat tidak akan berhasil. Dia telah mencapai alam makna sejati dalam aspek ini, dan ini juga merupakan serangan terkuatnya. Itu bahkan lebih kuat dari Tiger Leopard Sici karena Golden Point Swat. Orang tua dari keluarga Hua mengulurkan tongkatnya dan memblokir pedang emas Kincuan. Ledakan. Trotoar batu di bawah kaki Kincuan segera retak. Aura dari benturan pedang Dot Gold dan kruk kepala naga menghempaskan batu-batu yang retak itu. Seorang Grandmaster Marsial Dao memang menakutkan. Mata Kincuan berbinar sementara lelaki tua dari keluarga Hua itu bahkan lebih terkejut. Bagaimana mungkin seorang anak kecil yang hanya seorang Master Seni Beladiri di tingkat menengah memiliki kemampuan tempur yang begitu mengerikan. Penekanan. Kekuatan Kincuan sedikit ditekan. Ini adalah aturan Dao Surgawi. Itu seperti orang dewasa memukuli anak kecil. Orang dewasa memiliki keunggulan tinggi badan, anggota tubuh yang tebal, dan panjang. Ekspresi lelaki tua dari keluarga Hua itu tidak berubah tetapi dia sudah membulatkan tekat untuk membunuh. Tongkat kepala naga di tangannya mengeluarkan serangkaian bayangan dan dikelilingi oleh aura emas kabur. Langkah ini menutup semua rute pelarian Kincuan. Langkah ini sangat kejam. Angin melolong dan langit dan bumi tampak kabur. Orang tua dari keluarga Hua adalah seorang Grand Master Marsial Dao. Dari segi kekuatan, dia tidak kalah dengan Kincuan. Selain itu, Kincuan sedikit tertekan. Kekuatan adalah ketergantungan Kincuan, tetapi ketergantungan ini telah kehilangan pengaruhnya. Namun, Kincuan masih memiliki kecepatan. Melintasi langkah dunia. Mata ilahi emas. Kincuan dapat dengan jelas melihat lintasan serangan itu. Bayangan setelahnya tidak tampak menakutkan bagi Kincuan. Memiliki mata ilahi, dia paling tidak takut dengan serangan yang membingungkan. Dentang. Kincuan dengan mudah memblokir tongkat lawannya. Kemudian, sosoknya bergerak dan dia menamparkan dengan pedangnya. Bukan karena kekuatan Kincuan tidak dapat mengancam lelaki tua dari keluarga Hua. Jika Kincuan menggunakan pedang emas untuk menyerang tubuhnya, jika bagian vital bisa berakibat fatal, akan sulit baginya untuk menahan pukulan bahkan jika itu mengenai tubuhnya. Dentang. Orang tua dari keluarga Hua memblokir serangan Kincuan. Salah satu tangannya menyerang tanpa suara. Pukulan tanpa bayangan. Pukulan ini cepat dan kejam. Sudutnya rumit. Tampaknya tiba di depan Kincuan dalam sekejap. Sikis harimau dan macan tutul. Reaksi Kincuan seperti binatang buas. Dia juga melakukan pukulan. Bang! Kedua tinju bertabrakan dan mereka berdua mundur dua langkah. Kincuan merasa lengannya mati rasa dan tinjunya sedikit sakit. Orang tua dari keluarga Hua jelas tidak lebih baik. Lagipula, Kincuan memiliki tubuh tiran agung. Jika Kincuan juga seorang Grandmaster Seni Beladiri, lelaki tua dari keluarga Hua ini mungkin bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Kincuan. Pria tua dari keluarga Hua maju selangkah. Aura di tubuhnya meningkat pesat. Tongkat kepala naga di tangannya bersinar dengan cahaya kemasan. Tekanan tak berbentuk menyelimuti udara. Mata Dewa Emas Kincuan menatap tongkat kepala naga lelaki tua itu. Kepala naga di tongkat memancarkan jejak Dragon Smite di bawah cahaya kemasan yang hangat. Ini mengejutkan Kincuan. Swosh! Tongkat kepala naga menabrak Kincuan dengan seberkas cahaya kemasan. Tekanan tak berbentuk mengunci tubuh Kincuan. Pada saat ini, Kincuan dapat bergerak, tetapi kecepatannya sangat lambat. Tubuhnya sedikit kaku. Dengan penindasan alam dan jejak kekuatan naga, Kincuan merasa seperti terjebak dalam rawa. Kebenaran luar biasa, mata Dewa Emas. Kebenaran luar biasa yang luar biasa di tubuh Kincuan meledak. Sepertinya dia ingin melepaskan diri dari sangkar ini. Tidak ada gunanya. Ini adalah aturan surga. Ini adalah jejak kekuatan naga tertinggi. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa melawan sama sekali. Terima takdirmu. Orang tua dari keluarga Hua mengayunkan tongkat berkepala naga dengan berat. King King menyaksikan dengan mulut terbuka. Tubuhnya gemetar. Adegan yang paling tidak ingin dia lihat akan segera terjadi. Seorang Grandmaster seni bela diri tidak bisa menekan saya. Terbuka untuk saya. Mata Dewa Emas Kincuan melihat Swanman yang tertekan. Melintasi langkah dunia. Dengan satu langkah, dia sepertinya telah melampaui dunia. Tentu saja, ini hanya perasaan. Namun, dia telah melampaui jangkauan penindasan lelaki tua itu. Tingkat kesebelas dari Crossing World Steps telah ditembus. Kincuan memiliki pengalaman tingkat ke-13 di kehidupan sebelumnya. Dia melihat peluang untuk menerobos. Dia menggenggamnya dengan kuat dan menerobos sekaligus. Langkah menyeberangi dunia dalam kehidupan ini jelas berbeda. Tingkat kesebelas Kincuan jauh lebih kuat dari tingkat ke-13 di kehidupan sebelumnya. Misalnya, dia benar-benar bisa melepaskan diri dari kekangan seorang Grandmaster seni bela diri. Swash. Kincuan menghindari serangan fatal pria tua itu. Tongkat kepala naga menghantam tanah dengan keras. Kerikil beterbangan dan sebuah lubang besar muncul di tanah batu. Bumi bergetar, dan suara tumpul menyebabkan hati orang-orang bergetar. Ini adalah kekuatan seorang Grandmaster seni bela diri. Jika itu mengenai dia, dia akan hancur berkeping-keping. King King melihat bahwa Kincuan menghindarinya. Dia lega. Tubuhnya menjadi lembut. Bai Fei Yun memeluknya dan menatap Kincuan dengan cemas. Orang tua dari keluarga Hua terus menekannya. Kincuan juga terus membebaskan diri. Dia semakin akrab dengan Crossing World Steps. Dia perlahan menemukan dan menguasai efek magis dari tingkat ke-11. Tingkat ke-11 dari Crossing World Steps sangat berguna. Itu bisa dianggap sebagai kemampuan menyelamatkan nyawa tambahan. Bab 52 Sekali lagi, Kincuan dan lelaki tua dari keluarga Hua terjerat dalam perkelahian. Kedua belah pihak terus-menerus menyerang dan bertahan. Para penonton di sekitarnya terpesona. Sayangnya, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ada juga celah antara Grandmaster Martial Dao dan Grandmaster Martial Dao. Kincuan sudah menjadi monster untuk bisa menggambar. Us-wash-wash Tiga pria parubaya muncul di sebelah tuan tua Hua. Mereka semua berada di puncak Grandmaster Martial Dao. Apakah kamu akan menggertaku dengan angka? Kincuan menatap tuan tua Hua dan berkata. Kamu bajingan kecil, kamu terlalu monster. Aku tidak merasa nyaman membiarkanmu hidup. Lebih baik kamu mati, kata lelaki tua itu dengan dingin. Nada suaranya tegas dan penuh niat membunuh. Hal lama, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu akan mendorong keluarga Hua ke jurang maut. Kincuan tidak perlu sopan. Orang ini sudah tua tetapi tidak memiliki sikap seorang penatua. Jika kamu memiliki kemampuan, silakan dan bunuh mereka. Pria tua itu melambaikan tangannya dan memimpin serangan di Kincuan. Ayo serang bersama. Bai Sitian menonjol. Bai Siang ragu-ragu. Siapapun dari keluarga Bai yang berani menyerang akan mati. Tuan tua Hua berkata langsung. Kata-kata lelaki tua itu membuat cabang Bai Sitian dari keluarga Bai menjadi satu-satunya yang berani menonjol. Orang tua, kamu telah hidup seperti anjing sepanjang hidupmu. Bunuh. Kincuan menyerang pria tua itu. Dia semakin dekat. Kincuan memutar langkah penyeberangan dunia dan pedang emas di tangannya tiba-tiba meluncur keluar. Pada saat yang sama, bayangan emas melesat keluar dan langsung menembak ke arah lelaki tua itu. Macan tutul harta karun. Mata lelaki tua itu berkilat dan dia secara naluriah mengelak. Dia merasakan hawa dingin di tenggorokannya dan luka muncul. Darah menyembur keluar. Dia begitu dekat untuk dibunuh. Tresor Leopard kembali ke sisi Kincuan. Pada saat ini, Kincuan bergerak lagi. Pedang berat yang keras itu menekan ke depan dengan momentum yang tak tertandingi. Di bawah pengaruh World Crossing Step, setiap serangan dilakukan dengan kekuatan penuh. Awalnya, lelaki tua itu hanya bisa melawan Kincuan dengan seri. Sebelumnya, dia ingin membiarkan empat master martial daupuncak keluarga menahan Kincuan sehingga dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Tapi sekarang, situasinya terbalik. Kincuan menahannya, dan makhluk kecil tak dikenal itu sedang menunggu kesempatan untuk bergerak. Setelah berhasil, itu pasti akan membunuhnya dalam satu serangan. Hati lelaki tua itu bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan. Ketakutan yang sebenarnya, dan bahkan sedikit penyesalan. Tetapi pada saat ini, dia tahu itu tidak berguna. Satu-satunya cara adalah menyingkirkan pemuda ini. Memadamkan. Ketika Kincuan bergerak, Tresor Leopard melanjutkan dengan serangan lain, menyebabkan lelaki tua itu berada dalam posisi yang sulit. Sebagian besar perhatiannya terfokus pada harta macan tutul, jadi dia dipukuli ke posisi yang sulit oleh pedang berat Kincuan. Kincuan dan Tresor Leopard benar-benar dapat menekan lelaki tua itu. Jika ini terus berlanjut, lelaki tua itu bisa dibunuh kapan saja. Engah. Seorang seniman bela diri di puncak Marsial Dao mencoba menyelinap menyerang Kincuan, tetapi lehernya langsung dipatahkan oleh Tresor Leopard. Seniman bela diri di puncak Grandmaster Marsial Dao langsung terbunuh. Tiga seniman bela diri yang tersisa di puncak dan kesempurnaan Grandmaster Marsial Dao tidak berani bergerak. Bang, bang. Pedang titik emas Kincuan menyerang lagi dan lagi. Setiap serangan sangat kuat, dan Tresor Leopard mengikuti serangan Kincuan untuk membantu. Engah. Pria tua itu memuntahkan seteguk darah. Untuk menghindari pukulan fatal harta karun macan tutul, dadanya tertembak oleh pedang berat Kincuan. Dia terluka parah dan diambang kematian. Serangan gravitasi Golden Point Swat masih sangat menakutkan. Tubuh Grandmaster Marsial Dao sangat kuat, dan dalam keadaan normal, mereka bisa menahan kekuatan seperti itu beberapa kali. Tapi pedang titik emas Kincuan memiliki efek gravity strike, belum lagi itu adalah pedang titik kebenaran rilem. Serangan ini secara langsung menyebabkan lelaki tua itu terluka parah dan diambang kematian. Tidak ada obatnya. Sudah berakhir, mata lelaki tua itu menjadi abu-abu, dan dia tiba-tiba merasa bahwa dia sangat lucu. Dia selalu berpikir bahwa anak ini sombong dan cuek, tetapi pada akhirnya, dialah yang berkepala dingin. Keluarga Hua didorong ke dalam jurang olehnya, dan dia melibatkan keluarga Hua. Dia selalu menjadi pelindung kuat keluarga Hua, dan karena status istimewanya di kota Skymun, hanya ada segelintir orang di kota Skymun yang bisa sejajar dengannya. Semuanya sudah berakhir, dia sudah selesai. Apakah keluarga Hua juga akan tamat? Jika itu dia, dia tidak akan memaafkan pihak lain karena memperlakukannya seperti ini. Pada saat ini, Kincuan melihat ketiga seniman bela diri keluarga Hua yang tersisa di puncak Grandmaster Marsial Dao. Pada saat ini, wajah mereka masing-masing pucat pasih, dan masing-masing dari mereka menyesal telah memprovokasi iblis seperti itu. Apakah kamu ingin mati sendiri, atau kamu ingin aku yang melakukannya? Kincuan berkata dengan dingin. Dia dan keluarga Hua sudah berdiri di sisi berlawanan, jadi tidak perlu bersikap sopan saat ini. Dia tidak suka membunuh, tetapi dia tidak akan toleran terhadap mereka yang ingin membunuhnya. Pada saat ini, Tresor Leopard Beast berlari ke sisi Kincuan dengan tongkat kepala naga di mulutnya. Kincuan tertegun. Sesuatu yang disukai Tresor Leopard Beast pasti cukup bagus. Namun, dia dengan cepat tersenyum. Tongkat jalan kepala naga terbuat dari sejenis emas, emas mistik. Itu berkali-kali lebih berharga daripada emas, jadi tidak aneh jika Tresor Leopard Beast menyukainya. Keluarga Hua sudah seperti ini, dan kamu masih ingin membunuh mereka semua. Suara merdu terdengar, dan seorang wanita berjalan mendekat. Dia berusia sekitar 30 tahun, dan sosoknya berkembang dengan baik. Dia berpakaian mewah, dan dia memiliki temperamen yang elegan. Matanya seperti air, dan ada aura bangsawan di antara alisnya. Dia sangat cantik, dan dia memberikan perasaan bahwa dia memiliki kehidupan yang kaya. Dia menatap Kincuan dengan ekspresi dingin. Keluarga Hua adalah orang yang ingin membunuh mereka semua. Aku hanya membunuh mereka yang ingin membunuhku. Apa itu salah? Kincuan mengerutkan kening dan menatap pihak lain. Kamu memandang rendah keluarga Hua, dan kamu juga menghina kakekku. Namun, jika kamu ingin menawar setiap hal kecil, lalu apa bedanya kamu dengan mereka? Ku dengar yang kuat berpikiran luas dan murah hati. Aku mohon Anda untuk membiarkan mereka pergi, dan membiarkan keluarga Hua pergi, nada wanita itu kaku. Apakah aku harus mendengarkanmu hanya karena beberapa kata yang menyanjung? Saya orang yang berpikiran sempit, dan saya pasti akan membalas dendam. Jika kamu terus menghalangiku, aku akan membunuhmu juga, kata Kincuan dengan dingin. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku bisa membiarkan mereka pergi, dan membiarkan keluarga Hua pergi? Katakan padaku kondisimu, dan selama aku bisa melakukannya, aku akan menyetujuinya, kata wanita itu setelah berpikir sejenak. Siapa kamu? Saya Hua Si Hua, putri tertua dari keluarga Hua, kata wanita itu lembut. Kincuan tidak menyangka bahwa kecantikan ini sebenarnya adalah putri tertua dari keluarga Hua. Apakah dia yang menyukai Bai Fei Yun? Pada saat ini, binatang macan tutul harta karun juga membawa benih sesawi sumeru dari tetua keluarga Hua. Kincuan, bisakah kamu membiarkan ini demi aku? Dia membantuku di masa lalu, kata Bai Fei Yun saat ini. Kincuan tertegun sejenak, dan dia menatap King King. King King menganggupkan kepalanya, tidak apa-apa asalkan dia melampiaskan kemarahan bibinya. Membunuh bukanlah tujuan. Dia memandang Hua Si Hua dan berkata, kalian beruntung kali ini. Kincuan, Bai Fei Yun, dan yang lainnya sekali lagi berangkat ke kota Laut Selatan. Masalah di sini sudah selesai, dan bisa dikatakan masalah bibinya sudah selesai. Kali ini, Kincuan diam-diam terkejut. Jika bukan karena Tresor Leopard Beast, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Semakin lama berlarut-larut, semakin buruk baginya. Yang terbaik adalah memotong simpul gordian dengan cepat, dan akan ada lebih sedikit kejadian tak terduga. Bab 53. Rombongan kembali ke South Sea City Sepanjang jalan, Kincuan menjadi akrab dengan Bai Fei Yun dan keluarganya. Pada awalnya, King King dan Bai Fei Yun bukan dari keluarga yang sama, tapi Bai Sitian tidak keberatan. Namun, Bai Si Jiao memaksa Bai Fei Yun dan King King berpisah untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Hua. Namun, Hua Si Hua tahu bahwa Bai Fei Yun tidak menyukainya, jadi dia tidak memaksa Kincuan untuk menikahinya. Dia bahkan membantu Bai Fei Yun beberapa kali. Ini juga karena Bai Fei Yun berbicara untuk Hua Si Hua dan meminta Kincuan untuk melepaskannya. Itu bisa dianggap sebagai membalas budi Hua Si Hua. Begitu mereka memasuki South Sea City, keluarga Bai tinggal di sebuah restoran dan mengirim orang untuk mencari manor yang cocok. Bai Sitian, Bai Fei Yun, dan yang lainnya pergi ke bisnis keluarga Kin. Ini juga merupakan pertemuan antara mertua. Tuan Tua Kin sangat senang. Kedua keluarga segera menetapkan tanggal pernikahan untuk Bai Fei Yun dan King King dalam waktu setengah bulan. Pada saat ini, Kincuan kembali ke kamarnya. Dia tidak perlu khawatir tentang urusan keluarga Kin dan keluarga Bai. Pada saat ini, Kincuan memiliki hal lain yang harus dilakukan, seperti pergi ke keluarga Yun dan Blutfin Fali. Kincuan mengeluarkan tongkat jalan berkepala naga. Dia merasa itu akan menjadi hadiah yang bagus untuk kakeknya. Pada saat ini, Kincuan melihat aura emas samar di kepala naga itu. Itu sangat murni, tetapi sangat kecil. Saat Kincuan merasa bingung, teknik kekuatan ilahi sembilan naga diaktifkan secara otomatis dan langsung menyerap aura emas misterius dari kepala naga ke dalam tubuhnya. Wosh! Kincuan terkejut. Dia merasakan kekuatan misterius memasuki teknik kekuatan ilahi sembilan naga, dan kemudian Kincuan berdiri di sana dengan linglung. Tulang-tulang di lengannya telah berubah warna keemasan dan dipenuhi dengan kekuatan besar. Seluruh kerangkanya menjadi lebih kuat, lebih keras, dan sekuat baja. Fleksibilitasnya juga sangat bagus. Grandmaster Martial Dao tahap akhir, Grandmaster Martial Dao puncak. Dia langsung pergi dari Grandmaster Martial Dao tahap menengah ke puncak Grandmaster Martial Dao, dan teknik kekuatan ilahi sembilan naga menerobos ke alam pertama, alam satu naga. Kebenaran luar biasa di tubuhnya meningkat pesat, dan kekuatan fisiknya mencapai 50 ribu jin yang menakutkan. 50 ribu jin, apakah ini kekuatan satu naga, atau ranah pertama dari teknik kekuatan ilahi sembilan naga? Fisik Kincuan tidak berubah sama sekali, tetapi dia bisa merasakan tulang, meridian, dan ototnya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Seberapa kuat tubuhnya untuk dapat mengerahkan kekuatan seratus ribu jin? Meskipun itu adalah teknik kekuatan sembilan naga yang telah menyerap kekuatan misterius, Kincuan tahu bahwa itu terutama karena tubuh tuan besar. Tanpa Great Overload Body, bahkan jika dia telah menyerapnya, dia tidak akan mencapai level ini. Kincuan secara alami sangat bersemangat. Kepala naga-naga ini, dia harus menemukan sesuatu yang serupa di Kincuan. Kincuan mengeluarkan Sumeru Master Seat Pria Tua itu dan tersenyum puas. Belum lagi apa yang ada di dalamnya, dia sangat puas dengan ruang di dalamnya. Itu seukuran rumah, dan ada banyak barang di dalamnya. Catatan emas, pil obat, buku, tempat tidur tunggal, senjata, dan segala macam hal lainnya. Kincuan melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada satu teknik bela diri yang berharga. Itu juga tipe yang ingin dipelajari Kincuan. Jenis busur dan anak panah. Panahan naga kekerasan. Buku teknik bela diri emas memiliki fluktuasi kis spiritual yang samar. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa. Namun, peringkat pasti dari teknik bela diri tidak disebutkan. Namun, Kincuan dapat mengetahui hanya dengan pandangan sekilas bahwa peringkat teknik bela diri ini tidak rendah. Selain itu, teknik panahan naga peledak tidak memerlukan banyak teknik, tetapi serangannya sangat kuat. Semakin dia memandang Kincuan, semakin dia menyukainya. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah menyerah pada teknik memana ini karena membutuhkan kekuatan fisik yang besar. Selain itu, teknik memana ini tidak membutuhkan banyak kahlian, namun akurasinya juga tidak tinggi. Bahkan bisa dikatakan sangat rendah. Tidak peduli seberapa besar kekuatan membunuhnya, jika akurasinya tidak cukup tinggi, lalu apa gunanya. Tidak peduli seberapa kuat panah itu, tidak ada gunanya jika tidak mengenai sasarannya. Bahkan jika teknik panahan naga kekerasan ini dikembangkan dengan sempurna, itu hanya memiliki tingkat akurasi 60%, yang benar-benar terlalu rendah. Namun, Kincuan paling menyukainya. Ini karena tubuh tiran yang luar biasa membuatnya tidak perlu khawatir tentang karakteristik akurasi. Ketepatan adalah karakteristik yang paling penting ketika belajar seni bela diri memanah. Kincuan merapikan dan membuang semua barang yang tidak berguna. Biji Master Tsumeru menjadi kosong. Dia mendongak dan menyadari bahwa itu sudah larut malam. Tanpa sadar, begitu banyak waktu telah berlalu. Keesokan harinya, Kincuan bangun sangat pagi. Dia pergi ke halaman untuk melatih ilmu pedang dan seni bela diri. Dia perlahan-lahan menyerap kebenaran langit dan bumi yang luar biasa. Matahari terbit dari timur, dan itu adalah waktu di mana kebenaran yang luar biasa berada di puncaknya. Sebentar lagi, generasi ketiga klan Kin juga akan keluar untuk latihan pagi mereka. Hari ini, klan Bai telah membeli sebuah manor tidak jauh dari perusahaan dagang klan Kin. Mereka telah resmi menetap di South Sea City. Setelah sarapan, Kincuan pergi ke Imperial Dining Hall. Dia tidak melihat permaisuri kian selama lebih dari sebulan. Keduanya bisa dianggap pacar dan pacar. Bisnis Imperial Dining Hall masih berkembang pesat. Kincuan masuk dan langsung menuju lantai paling atas. Sudah cukup larut ketika Kincuan kembali kemarin. Oleh karena itu, permaisuri kian tidak tahu bahwa Kincuan telah kembali. Dia masih mengkhawatirkan Kincuan. Dia tahu apa yang akan dilakukan Kincuan. Karena itu, dia mengkhawatirkannya akhir-akhir ini. Dia bahkan kehilangan banyak berat badan. Ketika Kincuan melihat permaisuri kian, dia tertegun. Ini karena sosok wanita ini agak kurus. Meski dada dan pantatnya yang lembut masih montok dan gagah. Sosoknya sebelumnya adalah standar. Hanya saja dada dan pantatnya yang lembut sangat montok. Sekarang, bahunya yang seperti pisau bahkan lebih kurus, dan pinggangnya yang seperti ular bahkan lebih ramping. Permaisuri kian sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat Kincuan berdiri tidak jauh di belakangnya. Dia tersenyum padanya. Kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya, dan senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berlari menuju Kincuan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa tidak ada lagi yang penting. Bisa melihatnya adalah hal terbaik dan terindah dalam hidupnya. Kincuan tiba-tiba memeluk permaisuri kian dengan erat. Seolah-olah dia ingin menggosokkan seluruh tubuhnya ke tubuhnya. Aku sangat merindukanmu. Kincuan berbisik di telinganya. Hati permaisuri kian sedikit bergetar. Beberapa kata sederhana sepertinya memiliki kekuatan magis. Dia menggigit bahu Kincuan. Dia menggunakan banyak kekuatan. Kincuan tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia takut dia akan mematahkan giginya. Dia hanya bisa membiarkannya menggigit. Setelah beberapa saat, permaisuri kian melepaskannya. Kemudian, dia dengan lembut menggosok dengan tangannya. Apakah itu menyakitkan? Biarkan aku mencoba dan melihat apakah itu sakit. Saat Kincuan mengatakan ini, dia membuka mulutnya dan menggigit hidung permaisuri kian. Namun, dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, menyebabkan permaisuri kian terkikik. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Selama bulan ini, tidak ada hari di mana aku tidak khawatir. Aku selalu berharap kamu akan segera kembali. Permaisuri kian berkata dengan lembut sambil meringkuk di pelukan Kincuan. Hati Kincuan menghangat. Kecantikan yang tiada taraf seperti itu mengkhawatirkannya. Dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Hatinya dipenuhi rasa kasihan. Dia benar-benar ingin tinggal di sisinya dan berjalan di jalan ini sendirian. Namun, dia tahu bahwa dia masih memiliki urusan sendiri untuk dilakukan. Sarang kecantikan, gundukan pahlawan. Itu semua tergantung pada takdir. Namun, Kincuan tidak berniat melepaskannya. Kincuan, ada sesuatu yang perlu ku bicarakan denganmu. Permaisuri kian berkata. Oh, apa itu? Kincuan memandang Permaisuri kian dengan rasa ingin tahu. Bab 54 Kamu pergi. Kemana kamu pergi? Kincuan terkejut. Setengah bulan yang lalu, saya bertemu seseorang. Dia mengatakan bahwa tulang saya ajaib dan saya dapat mewarisi warisannya. Pada saat itu, saya mengkhawatirkan Anda, jadi saya menolaknya. Namun, saya sudah mengambil keputusan. Selama kamu kembali dengan selamat, aku akan pergi mencarinya. Permaisuri kian tersenyum. Kau yakin tidak bercanda? Kincuan tahu bahwa Permaisuri kian biasanya tidak bercanda seperti ini. Saya tidak bercanda. Permaisuri kian menggelengkan kepalanya. Apakah orang itu laki-laki atau perempuan? Kincuan bertanya. Permaisuri kian memberinya tatapan menawan. Aku tahu kamu akan menanyakan pertanyaan ini. Kakaku yang baik mengerti aku, dan hati kita terhubung. Di masa depan, jika kita adalah suami dan istri, kita akan bisa menembus logam. Permaisuri kian tidak berdaya. Dia hanya menatap Kincuan sampai dia terlalu malu untuk mengatakan apapun. Kemudian, dia berkata, dia adalah seorang nenek tua. Sebelum dia pergi, dia memberiku sebuah batu. Ada formasi teleportasi satu kali di atasnya yang dapat memindahkanku ke sisinya. Saat dia berbicara, Permaisuri kian mengeluarkan batu itu. Batu teleportasi. Kincuan terkejut. Dia tahu tentang hal ini di kehidupan sebelumnya, tapi itu sangat berharga. Kalau begitu, nenek tua itu benar-benar bukan orang biasa. Mungkinkah ini kesempatan Permaisuri kian? Kincuan masih sedikit khawatir. Lagi pula, hati orang-orang jahat. Permaisuri kian adalah kecantikan tiada taraf yang secara alami menggoda. Kemanapun dia pergi, dia akan menyebabkan perselisihan. Dia benar-benar feme fatale. Dia adalah wanita yang bisa membuat ria jatuh cinta padanya. Dibandingkan dengan Permaisuri kian, Cu Si King Su memiliki lebih banyak aura abadi. Orang biasa bahkan tidak akan berpikir untuk mendapatkannya. Kebanyakan dari mereka hanya memikirkannya di dalam hati mereka. Siapapun yang bisa menikahi Cu Si King Su akan lebih merupakan kepuasan spiritual. Rasanya seperti memetik bintang, matahari, dan bulan dari langit. Baiklah, jangan khawatir. Nenek bukan orang jahat. Aku bisa merasakannya. Permaisuri kian senang melihat bahwa Kincuan mengkhawatirkannya. Permaisuri kian pergi. Kincuan merasa sedikit sedih. Dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Sebelum pergi, Permaisuri kian memberikan balai masakan kekaisaran ke Kincuan. Kincuan awalnya tidak menginginkannya, tetapi Permaisuri kian punya alasan bagus. Jika dia memberikannya kepada orang lain, itu akan segera berakhir. Kincuan tahu tentang masakan obat, dan hanya dia yang bisa terus meresepkannya. Namun, Kincuan sedang tidak ingin tinggal di sini. Dia masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Selain itu, dia sudah berada di puncak Grandmaster Seni Bela Diri dan teknik kekuatan sembilan naganya telah mencapai tingkat pertama, alam naga. Oleh karena itu, Kincuan berencana membiarkan Su He mengambil alih. Ola masakan kekaisaran tidak perlu berada di sana sepanjang waktu. Kincuan hanya perlu memberikan resepnya kepada Su He agar dia bisa mengingat dan mempelajarinya. Pusat medis masih membutuhkan Su He. Sekarang, dia hampir mandiri. Dia memiliki tiga tangan ajaib. Diagnosis, aku puntur, dan resepnya semuanya sempurna. Kincuan akan melihat metode panahan Tyrannosaurus ketika dia tidak melakukan apa-apa dan memberikan nasihat kepada anggota keluarganya. Tanpa sadar, beberapa hari telah berlalu. Dia tidak keluar lagi. Dia akan pergi keluar setelah pernikahan bibinya. Dia harus pergi ke keluarga Yun dan Blutfin Valley. Dia membeli busur biasa dan kembali. Dia mengabdikan dirinya untuk berlatih metode panahan Tyrannosaurus. Senjata tersembunyi tidak sekuat busur dan anak panah dalam hal jarak dan kekuatan. Legenda mengatakan bahwa Dewa Panahan dapat menembak jatuh bintang-bintang di langit, tetapi tidak ada legenda bahwa senjata tersembunyi siapapun dapat mencapai kekuatan seperti itu. Juga, dengan peningkatan kekuatan dan pertahanan seorang seniman bela diri akan sangat meningkat, dan kekuatan senjata tersembunyi akan menjadi semakin tidak kuat. Dikatakan bahwa seratus besar daftar peringkat surga, bumi, dan manusia di benua itu tidak menggunakan senjata tersembunyi. Kincuan mencoba akumulasi kekuatan dalam metode panahan Tyrannosaurus, kekuatan fisik, dan teknik kekuatan sembilan naga sedikit demi sedikit dan kemudian mulai berlatih. Segera, hari pernikahan King King tiba. Itu adalah hari yang sangat hidup. Hampir semua keluarga dan pasukan terkenal di South Sea City telah datang, dan banyak dari mereka tidak saling mengenal. Orang-orang ini tidak datang untuk Kincuan kali ini, tetapi untuk keluarga Bai. Banyak kekuatan di South Sea City tahu tentang masalah King King. Keluarga Bai telah menetap di South Sea City, jadi mereka tidak punya pilihan selain pergi. Keluarga ini sebenarnya tidak ingin keluarga Bai ada di sini, karena akan merusak keseimbangan South Sea City. Pernikahan berjalan lancar, Kincuan sangat rendah hati kali ini. Dia hanya menjalankan tugas di pesta pernikahan, dan banyak orang datang untuk mengenal Kincuan. Pada hari ini, keluarga Kin secara alami sangat bahagia. Masalah Kin King dapat dianggap memiliki akhir yang sempurna. Kin Feng saat ini juga jauh lebih ceria. Ketika Bai Sitian melihat Kin Feng, dia juga tertegun. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Kin Feng setidaknya di Martial Grandmaster Realm. Dia masih sangat muda. Selama dia mengambil langkah maju, dia akan menjadi eksistensi tertinggi di Skaimun City. Kin Feng telah bekerja keras untuk menerobos ke Martial Grandmaster Realm, dan dia sepertinya telah menyentuh ambang pintu. Setelah pernikahan Kin King, hati-hati saat keluar, Tuan Tua Kin dan yang lainnya melihat Kincuan pergi. Kincuan melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Dia berkata bahwa dia akan keluar untuk mendapatkan pengalaman, dan dia akan pergi ke Chang Cloud City untuk menyelesaikan dendamnya dengan keluarga Yun. Chang Cloud City semakin dekat dan dekat. Ketika Kin Cuan pergi ke Chang Cloud City, dia secara alami akan pergi ke rumah Cusi. Dia sangat ingin melihat Cusi King Su, tetapi dia tidak tahu apakah wanita seperti peri ini ada di rumah Cusi. Datang ke Chang Cloud City lagi, suasana hati Kin Cuan berbeda. Ketika dia tiba di rumah Cusi, penjaga itu melihat Kin Cuan dan buru-buru datang untuk menyambutnya. Penjaga lain dengan cepat berlari ke rumah Cusi. Penjaga itu membawa Kin Cuan ke dalam. Setelah beberapa saat, dia melihat Cusi Yu datang. Ketika dia melihat Kin Cuan, dia naik dan memeluknya. Kakak, kenapa kamu mau datang? Cusi Yu sangat senang. Aku masih harus berterima kasih kepada kakak Yu karena telah menyelamatkan hidupku terakhir kali, kata Kin Cuan sambil tersenyum. Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu tidak mengenaliku sebagai kakakmu? Cusi Yu menepuk bahu Kin Cuan dengan keras. Kami adalah saudara terdekat. Di mana bibi? Apakah dia ada di rumah? Kata Kin Cuan sambil tersenyum. Cusi Yu memandang Kin Cuan dengan ekspresi aneh, membuat Kin Cuan sedikit gelisah. Namun, dia berkulit tebal dan bertanya dengan tenang, ada apa? Bibi tidak ada di rumah. Dia ada di Sekte Sian Yun. Jika kamu merindukannya, kamu bisa pergi ke Sekte Sian Yun untuk menemukannya, kata Cusi Yu sambil tersenyum. Sekte Sian Yun? Hem, aku akan pergi melihatnya nanti. Kin Cuan tersenyum. Yah, kenapa kamu datang kali ini? Cusi Yu juga tahu karakter Kin Cuan. Apakah tidak cukup untuk melihat kakak Yu? Kata Kin Cuan sambil tersenyum. Hentikan. Aku lebih suka percaya bahwa kamu di sini untuk melihat bibi. Cusi Yu menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi ke keluarga Yun untuk menyelesaikan dendam di antara kita, kata Kin Cuan. Sendiri. Cusi Yu terkejut. Hem, satu orang sudah cukup. Kekuatanmu benar-benar meningkat pesat. Tes, tes. Grandmaster Martial Dao Pinacle. Namun, kekuatan ini tampaknya tidak cukup untuk menekan keluarga Yun. Cusi Yu menatap Kin Cuan dengan heran. Dia tidak memperhatikan kekuatan Kin Cuan sebelumnya. Dia hanya berada di tahap ke-9 dari alam Martial Dao Grandmaster terakhir kali. Sudah berapa lama sejak itu? Seharusnya tidak menjadi masalah. Apakah keluarga Yun memiliki kekuatan seorang Grandmaster Martial Dao? Kin Cuan bertanya setelah beberapa pemikiran. Mungkin tidak, tapi mereka memang memiliki alam Grandmaster Martial Dao yang sempurna. Jangan meremehkan alam Grandmaster Martial Dao yang sempurna. Kekuatan setiap alam Grandmaster Martial Dao yang sempurna berbeda. Kesenjangan di antara mereka dapat digambarkan sebagai surga dan bumi. Cuka Tasi Yu. Cusi Yu juga merupakan ranah Grandmaster Martial Dao yang disempurnakan. Selanjutnya, dia telah menerobos dalam satu tahun terakhir. Dia sudah berusia 27 atau 28 tahun. Dalam hal bakat dan bakat, dia lebih rendah dari ayahnya. Tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ayo, mari kita minum bersama. Kata Kin Cuan sambil tersenyum. Bab 55. Aku akan pergi bersamamu ke keluarga Yun. Kata Cusi Yu setelah beberapa pemikiran. Kamu mewakili keluarga Yun. Tidak akan terlihat bagus jika kamu pergi. Saya bisa mengatasinya. Jika saya tidak bisa mengatasinya, saya pasti akan datang mencari Anda. Saya tidak akan berdiri dalam upacara dengan Anda, kata Kin Cuan. Cusi Yu berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini? Mari kita bertanding. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan pergi. Jika kamu tidak bisa, maka jangan pergi sekarang. Bagaimana menurutmu? Baiklah, Kin Cuan mengangguk. Keduanya bertarung dengan tangan kosong. Cusi Yu adalah seorang Grandmaster seni bela diri dan bisa dianggap jenius. Pencapaiannya dalam teknik tinju dan ilmu pedang tidak bisa diremehkan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menonjol di antara generasi muda keluarga Yun dan menjadi patriar keluarga Yun. Kin Cuan menekan kekuatannya. Jika dia mau, dia akan bisa memutuskan hasil pertarungan dengan satu pukulan. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu menghancurkan siapapun di bawah level Martial Grandmaster dengan satu gerakan. Cusi Yu memberi isyarat agar Kin Cuan melakukan langkah pertama. Kin Cuan tidak menahan diri dan menyerbu ke depan dengan Tiger Panther Fish, Tiger Ascending the Mountain. Raungan harimau yang menggelegar mengguncang jiwa seseorang. Bahkan Cusi Yu terkejut. Kemudian, dia mengambil langkah maju ketika dia melihat tinju yang dipenuhi energi emas. Langkah sisik ikan. Tinju penghancur gunung. Ledakan. Kin Cuan dan Cusi Yu bentrok langsung. Meskipun Kin Cuan menekan kekuatannya ke level yang sama dengan Cusi Yu, tinju macan panter Kin Cuan telah mencapai level psikis harimau panter. Satu pukulan. Satu pukulan sudah cukup untuk menentukan hasilnya. Bang, bang. Serangkaian tabrakan kemudian, Cusi Yu terpaksa mundur. Kejutan di hatinya membuatnya bingung. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Karena teknik bela diri, metode bertarung, dan penglihatan berada pada level yang sangat berbeda. Dia benar-benar tertekan. Monster, jenis yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Cusi Yu merasakan kekalahan. Namun, dia masih sangat senang. Bagaimanapun, Cusi Yu adalah saudaranya. Semakin kuat dia, semakin bahagia dia. Di masa depan, keluarga Yun bahkan mungkin berubah karena dia. Keduanya minum sampai keesokan harinya, ketika Kin Cuan pergi ke keluarga Yun. Kediaman Yun sangat jauh dari kediaman Cusi, dan butuh satu hari untuk perjalanan kereta. Begitu saja, mereka baru tiba di pintu masuk kediaman Yun pada siang hari berikutnya. Dari segi kemewahan, lebih megah dari rumah Cusi. Ini benar-benar luar biasa. Di kota Chang Yun, kemewahan rumah keluarga Yun benar-benar tiada duanya. Paviliun terbang mengalir dan, balok berukir dan kasau yang dicat, cahaya yang mengalir berwarna-warni, dan sepasang singa besar berlapis emas di depan pintu berkilauan di bawah sinar matahari, bermartabat dan kaya. Ada dua kata emas besar di atas pintu. Kediaman Yun. Kin Cuan memandangi papan horizontal besar itu dan meninjunya. Grandmaster Marsial Dao bisa membocorkan ki mistik mereka. Kin Cuan langsung meninju, dan aura kekerasan langsung menghancurkan pelakat keluarga Yun. Dengan baik. Ketika jatuh ke tanah, itu menciptakan suara yang sangat keras, menyebabkan para penjaga di pintu masuk melompat ketakutan. Ketika mereka melihat bahwa yang melakukannya adalah seorang pemuda, mereka semua marah. Dari mana anak ini berasal? Dia pasti lelah hidup untuk berani berperilaku kejam di keluarga Yun. Tangkap dia dan pukul dia sampai setengah mati. Seorang pemimpin penjaga meraung marah. Pemimpin itu mengutuk saat dia berjalan menuju Kin Cuan. Peng! Kin Cuan menendang penjaga itu. Enyahlah. Kin Cuan berjalan ke keluarga Yun dengan tangan di belakang punggungnya. Tak satu pun dari penjaga yang tersisa berani menghentikannya. Kin Cuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan melangkah masuk. Dia melihat sebuah batu kecil menghadap ke pintu masuk. Di depan bebatuan ada kolam buatan, dan ada jembatan lengkung di atas kolam. Kin Cuan berjalan ke ujung jembatan, lalu dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Kekuatan 50 ribu kilogram, ini bukan lelucon. Itu langsung meruntuhkan jembatan kecil itu, dan terdengar gemuruh besar. Beberapa penjaga dari sebelumnya membuka mata lebar-lebar seperti mereka telah melihat setan atau hantu. Mulut mereka terbuka dan mereka tidak bergerak sama sekali. Kin Cuan berbalik dan berjalan ke keluarga Yun. Sepanjang jalan, apakah itu pavilion atau pohon? Selama Kin Cuan melihatnya, dia akan meratakannya. Bebatuan kecil dari sebelumnya telah dihancurkan oleh Kin Cuan dengan batu raksasa. Tidak masuk akal, menurutmu di mana ini? Tangkap dia, sekelompok orang mengepung Kin Cuan. Orang-orang ini adalah penjaga keluarga Yun, dan mereka tidak seperti beberapa penjaga sebelumnya. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, dan wajahnya pucat pasi. Dia adalah penjaga keluarga Yun, dan sekarang keluarga Yun berantakan, itu seperti tamparan di wajahnya. Biarkan pelayan keluarga Yun keluar, kata Kin Cuan dingin. Tangkap dia, pria parubaya itu sama sekali tidak mendengarkan Kin Cuan. Bisa. Kin Cuan langsung menendang, dan tubuhnya seperti embusan angin. Dia mengusir pemimpin itu, aku akan mengatakannya lagi, keluarkan kepala keluargamu. Kin Cuan mengeluarkan pedang emasnya dan melihat sebuah pavilion di depannya. Dia melambaikan pedangnya dan memotong keempat manik-manik tebal itu. Ledakan. Bangunan kecil itu runtuh, dan para penjaga tidak dapat mempercayainya. Ini adalah keluarga Yun, salah satu dari tiga keluarga besar di kota Chang Yun. Kapan seseorang bergegas masuk ke rumah dan merobohkan pavilion? Kin Cuan, jangan pergi terlalu jauh. Sebuah suara yang bermartabat terdengar. Lebih dari sepuluh orang datang dari jauh, dan pemimpinnya adalah kepala keluarga Yun. Di belakangnya kebanyakan pria parubaya dan dua pria tua. Kamu bertindak terlalu jauh. Apakah kamu lupa bagaimana kamu memaksaku melakukan ini? Keluargaku hampir hancur. Aku berkata aku akan menyelesaikan akun ini denganmu. Kin Cuan tertawa dingin. Kamu bukan tunangan Cu Si King Su. Jika bukan karena wajah Cu Si King Su, aku akan membiarkanmu pergi. Aku membiarkanmu pergi. Tidakkah menurutmu kamu bertindak terlalu jauh hari ini? Kepala keluarga Yun berkata dengan marah. Putramu adalah bajingan yang menindas orang lain. Meski begitu, putramu sudah mati, dan semua orang genap. Tapi kamu mengirim orang untuk membunuhku, dan membeli orang dari Blutfin Valley untuk membunuhku. Jika aku tidak mengajarimu cara pelajaran, apakah menurutmu aku mudah dibully? Kin Cuan tertawa dingin. Kepala keluarga Yun menatap Kin Cuan dengan dingin. Dia tidak mengakuinya, juga tidak menyangkalnya. Dengan wajah gelap, dia berkata, Bicaralah, apa yang kamu inginkan? Ha ha, apa yang aku inginkan? Kamu telah mencoba membunuhku lagi dan lagi. Apa yang aku inginkan? Aku akan membunuhmu? Oke. Kin Cuan menatap dingin ke arah kepala keluarga Yun. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari belakang kepala keluarga Yun dan berkata, Anak muda, lebih baik menyelesaikan permusuhan daripada mempertahankannya tetap hidup. Hal-hal harus diselesaikan pada akhirnya. Mengapa kita tidak semua berhenti di sini dan melepaskannya? Di sana selalu menjadi korban dalam pertempuran dan pembunuhan. Jika ada orang gila, itu akan menyebabkan konsekuensi yang disesalkan. Mata Kin Cuan semakin dingin. Kata-kata lelaki tua itu jelas. Ada ancaman tertentu, seperti kota Laut Selatan dan keluarga Kin. Apakah kamu selalu mengancamku? Kin Cuan tersenyum padanya. Tidak, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Anda tidak terluka. Bagaimana dengan ini? Sebut saja kondisi Anda. Keluarga Yun dapat memberikan kompensasi kepada Anda dalam bentuk uang atau cara lain, kata lelaki tua itu. Bab 56. Lupakan kompensasinya. Bagaimana dengan ini? Jantungku ditusuk oleh seseorang yang kamu kirim. Aku hanya butuh pisau ini. Beraninya kamu. Apa menurutmu keluarga Yun takut padamu? Patriark Yun sangat marah. Ingat, ini satu-satunya syarat, dan hanya kali ini. Tidak ada kesempatan untuk menyesal. Kin Cuan menatap Patriark Yun. Siapa kepala keluarga Yun? Dia adalah tokoh terkenal di kota Chang Yun. Dia memiliki pisau di hatinya. Ini adalah pelarian yang sempit. Jika dia ingin menusuk, dia pasti akan mati. Bagaimana dia bisa setuju? Jadi dia tidak memikirkannya dan berkata langsung, dalam hal ini, mari kita bicara dengan kekuatan. Bicaralah dengan kekuatan. Nah, apa yang ingin kamu katakan? Apakah anda sendiri, atau anda semua? Ingat, jika anda kalah, pikirkan sendiri konsekuensinya. Kin Cuan tidak memiliki sedikitpun niat baik terhadap klan Yun. Orang pertama yang dia temui adalah Tuan Muda Yun, dan kemudian Yun Lanyu. Sampah semacam ini harus dibunuh, lalu ada kepala klan Yun. Jika bukan karena Cu Sizi dan King Su, dia, klan Kin, dan bahkan klan Kian akan menghilang. Seorang pria dengan senang hati membalas kebaikan dan permusuhan, belum lagi dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga Yun. Karena mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, maka keluarga besar di Chang Cloud City akan menjadi dua keluarga besar. Patriark Yun maju selangkah, dan yang lainnya berpencar, membentuk keadaan terkepung. Kin Cuan mengepalkan pedang emas di tangannya. Keluarga Yun adalah keluarga besar dengan sejarah ratusan tahun. Apa tujuan mereka membuatnya muncul di sini? Kin Cuan melihat sekeliling, dan mata emasnya menyapu dengan cepat. Dia terkejut menemukan bahwa ada tiga ruang bawah tanah di bawah kakinya. Warna-warniki mengelilingi mereka, dan warna-warna indah membuat orang merasa tidak nyaman. Rasa dingin di mata Kin Cuan semakin meningkat. Ternyata mereka telah membuatnya mati rasa selama ini. Mereka tidak berniat berdamai dengannya hari ini. Mereka sudah lama ingin membunuhnya. Desir. Kin Cuan bergerak dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebuah aftrimage melesat melintasi langit saat World Traversing Steps tingkat ke-11 langsung muncul di depan Patriark keluarga Yun. Patriark Yun terkejut. Kecepatan ini menakutkan, terlalu menakutkan. Pedang emas di tangan Kin Cuan menyerang dengan marah. Dia tidak menahan kekuatannya. Cahaya keemasan bersinar terang. Serangan pedang Kin Cuan ini dipenuhi dengan aura kehancuran. Setidaknya, kepala keluarga Yun merasa bahwa ini adalah serangan pedang penghancur. Dia tidak berani memblokirnya sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghindarinya. Kecuali dia tidak bisa menghindarinya, dia bisa mengorbankan benteng untuk menyelamatkan sang jenderal. Patriark Yun dengan cepat mundur, dan seorang lelaki tua di sampingnya menusukkan pedangnya ke leher Kin Cuan. Karena Patriark Yun menyadari bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi. Pedang lelaki tua itu cepat dan ganas. Cahaya pedang melesat sejauh tiga kaki dan dengan cepat menusuk ke arah sisi kiri leher Kin Cuan. Ledakan. Pada saat ini, suara keras datang dari bawah kaki Kin Cuan. Sebuah penjara bawah tanah dengan cepat muncul, dan panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan seperti hujan. Beberapa anak panah ini bersinar dengan cahaya hitam, sementara yang lain bersinar dengan cahaya biru. Melintasi langkah dunia. Kin Cuan mengharapkan ini dan bersiap. Untungnya, dia memiliki mata dewa emas. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bahwa ada tempat bawah tanah yang menyeramkan. Serangan pria tua itu sebelumnya adalah untuk memaksa Kin Cuan masuk ke dalam perangkap. Pada saat itu, Kin Cuan menggunakan crossing wall steps dan melompat keluar dari area itu. Dia muncul di depan Patriark Yun dalam sekejap. Pedang emas di tangannya masih menebas dengan ganas. Serangan habis-habisan, secepat kilat. Mata Patriark Yun berkilat tajam. Karena dia tidak bisa mengelak atau memblokirnya, dia harus berusaha sekuat tenaga. Patriark Yun tidak mengelak. Pedang panjangnya menusuk ke arah leher Kin Cuan. Dia siap mati bersamanya. Patriark Yun punya rencana bagus, tapi Kin Cuan benar-benar menekannya. Itu bukan sesuatu yang dia bisa lakukan habis-habisan. Pedang emas menangkis dan memblokir pedang panjang Patriark Yun, sementara Kin Cuan meninju. Retakan. Bang. Pukulan Kin Cuan mendarat di dada Patriark Yun, membuatnya terbang. Tulang di dadanya patah, dan semua organ dalamnya hancur. Memukul. Patriark Yun mendarat di tanah, bernapas lebih dari yang dia hirup. Satu gerakan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kin Cuan berlari, berhenti di tengah, lalu muncul di depan Patriark Yun lagi dan membunuhnya seketika. Kin Cuan, apakah kamu tahu di mana ibumu? Saya sudah memberitahu orang itu tentang anda. Masa depanmu akan lebih buruk dari ayahmu. Hahaha. Kata Patriark Yun dengan senyum kejam. Segera, dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Siapa orang itu? Ayah tidak bilang, jadi orang itu pasti sangat kuat. Tampaknya masalah ibunya tidak sederhana. Semuanya, ayo pergi. Orang yang tersisa tahu bahwa jika mereka ingin hidup hari ini, mereka harus membunuh Kin Cuan. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan tidak pasti siapa yang akan bertahan jika mereka bertarung. Sayangnya, mereka melebih-lebihkan kekuatan mereka. Kin Cuan membunuh Master Marsial Dao, bahkan mereka yang telah menyempurnakan Grandmaster Marsial Dao, seperti rumput. Karena orang-orang ini tidak secepat dia, mereka tidak bisa menerima serangan kekerasannya. Menghancurkan. Ledakan. Kin Cuan tidak menunjukkan belas kasihan. Dimanapun pedang emas di tangannya menyentuh, itu meledak, dan pavilion di sekitarnya runtuh. Desir. Bayangan hitam muncul di belakang Kin Cuan, dan sebuah pedang menusup Kin Cuan tanpa suara. Memukul. Kin Cuan mengelak dan melihat seseorang berbaju hitam di depannya. Dia tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan, tetapi seluruh tubuhnya terbungkus pakaian hitam longgar. Di malam yang gelap ini, orang berbaju hitam ini tampak semakin aneh. Cukup, apakah kamu benar-benar ingin membunuh seluruh keluarga ku? Suara itu dingin. Kin Cuan tertegun. Suara ini adalah suara wanita, sedikit netral, tapi Kin Cuan yakin itu adalah wanita. Siapa kamu? Kin Cuan mengerutkan kening. Namaku Yun Ying. Itu kamu? Kamu pantas mati. Cahaya dingin melintas di mata Kin Cuan. Aku bisa membawamu ke Bloodfin Valley. Kata Yun Ying dengan tenang. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Aku dapat menemukan Bloodfin Valley sendiri. Kin Cuan berkata dengan dingin. Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Aku tidak akan melawan. Kata Yun Ying dengan tenang. Kin Cuan merasa bahwa wanita ini pandai menangkap pikiran orang. Dia menunggu sampai dia membunuh orang-orang itu dan menjadi tenang sebelum keluar. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Kebanyakan orang tidak akan membunuhnya saat ini. Oke, ayo pergi. Bawa aku ke Bloodfin Valley. Kata Kin Cuan setelah berpikir sejenak. Yun Ying tidak mengatakan apa-apa dan memimpin untuk keluar dari keluarga Yun. Saat itu malam hari, dan Kin Cuan menyewa gerbong terbuka yang besar. Itu luas di dalam, dengan tempat tidur dan meja. Keesokan harinya, Chang Cloud City gempar. Kepala keluarga Yun dibunuh di rumahnya. Tidak hanya itu, sepertiga dari pavilion keluarga Yun runtuh, dan ahli terkuat dari keluarga Yun semuanya terbunuh. Apakah keluarga Yun menyinggung kekuatan yang kuat? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang memiliki kekuatan ini di Chang Cloud City? Mungkinkah seseorang dari kota kabupaten? Keluarga Yun selalu sombong. Ini pembalasan. Apakah kamu ingat siapa yang membunuh Yun Lanyu tahun lalu? Seorang pria berkata setelah berpikir sejenak. Aku dengar itu anak dari kota Nanhai. Tidak mungkin anak itu yang melakukannya, kan? Aku dengar anak itu datang ke Chang Cloud City kemarin lusa. Cu Siu dari keluarga Cu Siu segera mendapat berita. Dia sebenarnya memiliki mata dan telinga di keluarga Yun, jadi dia mendapat kabar malam itu. Dia tidak percaya bahwa Kincuan dapat dengan mudah membunuh Lusinan Master Puncak Dao Beladiri dan Seniman Beladiri Alam Kesempurnaan Master Dao Beladiri. Seberapa kuat dia? Dia menulis surat dan memanggil seorang pemuda yang cakap, pergi ke Sekte Awan Abadi dan berikan kepada Penatu Wacu Si Kingsu. Blutfin Valley berada dalam lingkup pengaruh Chang Cloud City. Itu adalah lembah tersembunyi di pinggiran Gunung Nanyun. Jika Kincuan mencarinya sendiri, dia mungkin tidak dapat menemukannya. Kincuan dan Yun Ying datang ke pintu masuk Blutfin Valley. Aura di sini tidak nyaman. Ada bau samar darah. Itu sangat pingsan. Blutfin Valley mendapatkan namanya karena aura ini. Meskipun baunya tidak sedap, aura ini bermanfaat untuk mengolah beberapa metode kultivasi khusus dan keterampilan beladiri. Sepanjang jalan, Kincuan tidak berbicara. Wanita ini juga tidak berbicara. Mereka hanya bergegas. Pada saat ini, berdiri di pintu masuk Blutfin Valley, Yun Ying berhenti. Oke, ini lembah iblis darah. Aku tidak akan masuk. Yun Ying memandang Kincuan dan berkata. Sosok Kincuan bergerak. Dia mengulurkan tangan dan mengambil topi bambu hitam yang dikenakan Yun Ying. Kemudian, Kincuan tertegun. Rambutnya yang indah tersampir di bahunya. Wajahnya seperti mahakarya surga, berkilau dan tembus pandang seperti batu giyok. Mata indahnya seperti puisi atau lukisan, memancarkan aura spiritual. Ini adalah semacam aura ilahi yang datang dari dalam keluar. Dia seperti bulan terang di langit. Ekspresinya sangat tenang, tetapi dia memancarkan semacam tekanan seperti laut, seperti kubah biru surga. Aura elegan dan mulia itu sangat mendesak. Aura ilahi tulangnya aneh. Aura tulang yang elegan itu menekan. Menyendiri, dingin, misterius, dan sedikit keluar dari dunia ini. Kincuan tidak berharap itu akan menjadi keindahan seperti itu. Dia tampak berusia 17 atau 18 tahun. Dia tidak memiliki aura ilahi cuci kingsu. Kesan paling jelas yang dia berikan adalah bahwa dia dingin dan menyendiri. Yun Ying juga tidak menyangka kincuan akan melepas topi bambunya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Sepasang mata indah itu memiliki jejak ekspresi yang rumit dan dingin. Oke, aku melihat penampilanmu. Ingat, ku harap tidak akan ada waktu berikutnya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kincuan kembali sadar dan berkata. Yun Ying menggigit bibirnya. Dia memandang kincuan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Sosok sunyi itu dipenuhi dengan kesepian. Pada saat itu, bahkan hati kincuan bergetar. Dia tampak sangat kesepian. Seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia. Hubungan apa yang dia miliki dengan keluarga Yun? Siapa dia bagi keluarga Yun? Apakah dia akan kembali ke keluarga Yun? Atau apakah dia akan pergi ke tempat lain? Pada saat ini, kincuan sangat ingin naik dan bertanya padanya. Dia terkejut dengan punggungnya. Sosok yang kesepian dan sunyi itu, sosok yang tak berdaya dan sunyi itu. Bab 57 Kemana kamu pergi? Yun Ying berhenti dan berkata tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak tahu. Kamu tidak akan kembali ke keluarga Yun. Kincuan bertanya. Yun Ying menggelengkan kepalanya. Lalu dia pergi lagi. Kincuan menyaksikan saat Yun Ying pergi. Dia tidak terlalu khawatir tentang Yun Ying, karena dia bisa melihat bahwa fisik gadis ini tidak sama. Itu adalah fisik dari tubuh suci es yang dalam. Dia sudah menjadi master seni bela diri di usia yang begitu muda, jadi dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Kincuan bisa merasakan bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah baginya lagi. Dia bahkan mungkin meninggalkan dinasti Fengyang. Namanya Yun Ying, tapi Kincuan tidak tahu apakah itu nama aslinya. Dia memikirkan Qi Yun Ying, gadis nakal itu. Nama mereka mirip, tapi mereka sama sekali berbeda. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berjalan ke Blutfin Valley. Apa yang terjadi pada keluarga Yun telah menyebar ke Blutfin Valley, jadi Kincuan tidak berjalan jauh sebelum dia melihat sekelompok orang berdiri di depannya. Mereka sepertinya sudah lama menunggunya. Di bagian paling depan adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah berwarna merah darah. Matanya dingin dan haus darah, dan penampilannya feminin. Hanya dengan melihatnya akan membuat orang merasa tidak nyaman. Dia adalah penguasa lembah Blutfin Valley, Asphalt Shot. Kamu pasti Kincuan. Suara dingin dan suram membuat orang tidak nyaman. Aku Kincuan, sudah ku bilang sebelumnya. Aku tahu, tapi kami dibayar. Kamu seharusnya tidak mencari kami, kata pria parubaya itu dengan arogan. Jadi kamu masih akan membunuhku jika seseorang membayarmu. Kamu seharusnya tahu apa yang terjadi pada keluarga Yun, kan? Kincuan tersenyum pada Asphalt Shot. Hati Asphalt Shot bergetar. Pria muda ini terlalu kuat. Meski dia tersenyum, niat membunuh yang kuat membuatnya merasa tidak nyaman. Lapisan keringat dingin muncul di punggungnya. Jika dia tidak hati-hati, dia akan mati di saat berikutnya. Awalnya, dia mengira dia akan beruntung. Apa yang dia lakukan adalah mengambil uang seseorang dan menyingkirkan bencana. Maksudnya adalah jika Kincuan ingin membalas dendam pada keluarga Yun, dia hanya akan dipekerjakan oleh keluarga Yun. Tapi sekarang, kata-kata Kincuan membuatnya sadar bahwa jika dia berani berpikir seperti itu, dia pasti akan mati. Berita dari keluarga Yun membuatnya mengerti bahwa akan mudah bagi pemuda itu untuk menghancurkan Blutfin Valley. Asphalt Shot menyeka keringat di dahinya. Saya tidak berani. Saya tidak berani. Apakah kamu ingin aku melakukannya atau melakukannya sendiri? Tunjukkan padaku bahwa kamu tidak berani. Kincuan memandang Asphalt Shot. Wajah Asphalt Shot memucat. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Dia harus memuaskan Kincuan, atau dia akan lumpuh. Aku akan melakukannya sendiri. Asphalt Shot berkata dengan cepat dan mengeluarkan belatinya, memotong jari manis dan kelingkingnya. Wajahnya pucat dan dipenuhi keringat. Dia memandang Kincuan, apakah ini baik-baik saja? Kincuan mengangguk. Ingat, ini satu-satunya saat. Lain kali, kamu tidak akan bisa mati bahkan jika kamu mau. Kincuan tidak memaksa Blutfin Valley sampai mati. Ada orang-orang putus asa di antara mereka. Jika mereka dipaksa, mereka akan melakukan apa saja. Jika dia ingin bertarung, dia akan bertarung dengan sengit. Dia akan memukuli mereka sampai mereka takut. Rasanya seperti memukuli anjing. Dia bisa mengejarnya dan mengalahkannya, tapi dia tidak bisa memaksanya masuk ke gang atau memaksanya ke jalan buntu. Kincuan ingin Blutfin Valley takut padanya, benar-benar takut. Itu sudah cukup. Datang dan pergi dengan tergesa-gesa, Kincuan kembali ke Blue Cloud City. Chusiyu telah meminta Kincuan untuk menyelesaikan urusannya dan kembali ke rumah agar saudara-saudara dapat berkumpul dengan baik. Kincuan secara alami tidak memiliki masalah dengan ini. Dia juga ingin berterima kasih kepada Chusiyu. Teman ini layak untuk dibuat. Setelah kembali ke rumah Chusiyu, Chusiyu tidak mengatakan apa-apa saat melihat Kincuan. Anggur enak, makanan enak, mereka berdua minum dengan gembira. Apa rencanamu? Chusiyu meletakkan cangkir anggurnya dan bertanya sambil tersenyum. Pergilah keluar dan lihatlah. Dunia ini sangat besar, kata Kincuan dengan sedikit kerinduan. Ya, ini sangat besar. Aku juga ingin keluar dan melihatnya. Sayangnya, misi keluarga ku, Chusiyu menggelengkan kepalanya. Kamu seorang duke. Berapa banyak orang yang iri padamu? Kamu muda dan kaya. Kamu berasal dari keluarga jenius. Kamu adalah salah satu dari empat tuan muda Blue Cloud City. Kamu adalah kekasih impian ribuan gadis. Apakah kamu masih belum puas? Kata Kincuan sambil tersenyum. Kamu tidak tahu situasiku sebelumnya. Chusiyu tersenyum pahit. Tidak masalah sekarang. Saya bisa menikahi delapan atau sepuluh wanita. Kincuan tersenyum dan meminum anggur di cangkirnya. Aku punya seseorang yang kusukai. Satu wanita saja sudah cukup. Terlalu melelahkan untuk memiliki lebih banyak. Chusiyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum bahagia. Dia sepertinya sedang memikirkan seseorang yang disukainya. Kincuan memikirkan dirinya sendiri. Chusiyu ingin tinggal bersama seorang wanita selama sisa hidupnya. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Apakah dia hanya tinggal bersama permaisu Rikian? Memikirkan hal ini? Kincuan terdiam. Dia tidak tahu. Dia memikirkan base way. Di mana dia sekarang? Apakah dia menganggap dirinya sebagai seorang anak dan sekarang dia memiliki pria yang disukainya? Dia menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran-pikiran ini ke samping. Hubungan antara pria dan wanita adalah yang paling rumit. Terkadang, itu tidak terserah orang. Biarkan alam mengambil jalannya. Hidup itu singkat. Jangan tinggalkan dirimu dengan penyesalan. Apa yang salah? Chusiyu bertanya ketika dia melihat Kincuan menggelengkan kepalanya. Apakah dia menyukaimu? Kincuan bertanya. Dia hanya gadis biasa. Dia mungkin bahkan tidak mengetahui keberadaanku. Aku menyukainya sebelumnya. Jika kau menyukainya, katakan padanya. Kata Kincuan. Aku takut dia menolakku. Chusiyu menggaruk kepalanya. Kincuan juga tidak memiliki banyak pengalaman. Keduanya sedang mendiskusikan rencana untuk merayu seorang gadis. Tanpa sadar, Kincuan telah tinggal di rumah Chusiyu selama seminggu. Hari ini, dia kembali sendirian. Kincuan tertegun. Chusiyu dan Kingsu kembali. Dia masih mengenakan gaun polos berwarna terang. Dia memiliki wajah tiada taraf. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti giok. Dia mengeluarkan aura dingin yang bukan milik dunia fana. Dia memiliki sepasang mata indah dari dunia lain yang membuat orang-orang menjauh ribuan mil tetapi membuat mereka tidak dapat berpaling. Dia seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Bibi? Bibi Kincuan berseru kaget. Chusiyu terdiam. Bibi siapa ini? Namun, dia juga menganggapnya lucu. Kincuan hanya begitu pendiam di depan bibinya. Chusiyu dan Kingsu kembali setelah menerima surat Chusiyu. Dia memandang Kincuan dan mengangguk. Kamu membunuh Patriark Yun dan yang lainnya. Ya, mereka ingin membunuhku, jadi aku hanya bisa membunuh mereka. Kekuatanmu telah tumbuh sangat cepat. Terlebih lagi, sebenarnya itu adalah energi benar. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. Chusiyu memandang Kincuan. Dia sedikit terkejut. Tubuh anak ini bukan hanya jenis kuat biasa. Huh, ketika aku melihat kecantikan bibi yang tiada taraf, itu membangkitkan semangat kepahlawananku sesaat. Kekuatanku sebenarnya meningkat tanpa henti, kata Kincuan dengan serius. Chusiyu terdiam. Dia dengan tegas pergi untuk menyeduh teh. Chusiyu menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku tidak bertanya apa-apa. Apakah ada kebutuhan untuk menggangguku tanpa henti? Kincuan terkekeh. Aku tidak tahu harus pergi ke mana. Bibi, apakah kamu punya tempat yang bagus untuk dikunjungi? Prefektur Suiksi adalah salah satu dari sepuluh prefektur dinasti Fengyang. Sekte Awan Abadi adalah sekte terkuat di prefektur Suiksi. Itu juga salah satu dari sepuluh sekte besar dinasti Fengyang. Jika Anda ingin bergabung dengan sekte Awan Abadi, saya dapat membawamu masuk, kata Chusiyu. Aku tidak bisa meminta lebih. Bibi, kamu sangat baik, kata Kincuan buru-buru. Chusiyu melirik Kincuan. Dia sepertinya menyalahkannya karena memanggilnya Bibi. Dia tidak tahu kapan dia terbiasa. Kincuan dan Chusiyu meninggalkan Chang Cloud City dan menuju prefektur. Masih ada setengah hari sebelum kita bisa memasuki kota prefektur Suiksi. Apa yang ingin kamu katakan? Chusiyu melihat bahwa Kincuan sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak. Bibi, apa kekuatan arus utama sekte Awan Abadi? Kincuan memikirkannya dan bertanya. Setelah tahap ke-10 dari jalan Beladiri adalah Grandmaster Beladiri. Setelah itu adalah Grandmaster Beladiri. Grandmaster Beladiri dibagi menjadi sembilan tahap. Arus utama prefektur Suiksi adalah Grandmaster Beladiri, kata Chusiyu. Tidak ada keberadaan yang melampaui marsial Grandmaster. Kincuan bertanya. Setelah Grandmaster Beladiri adalah alam Transcendent. Setelah Anda menerobos, itu seperti Anda telah melampaui dunia fana. Anda tidak lagi fana. Vitalitas dan fisik Anda akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Jauh melampaui batas umurmu juga antara 300 hingga 400 tahun. Alam Transcendent. Kincuan hanya tahu sedikit tentang itu di kehidupan sebelumnya. Namun, dia sangat berbeda dalam kehidupan ini. Misalnya, dia berada di puncak marsial Grandmaster, tapi dia memiliki kekuatan 100 ribu jin. Namun, dikatakan bahwa kekuatan ini tidak cukup di antara marsial Grandmaster. Grandmaster Beladiri memiliki banyak cara. Tahap ke-10 dari marsial Pat dan marsial Grandmaster sama-sama melatih tubuh fisik. Mereka melatih daging, darah, tulang, dan organ dalam sedikit demi sedikit. Kultivasi mendalam Ki adalah sekunder karena tubuh seorang seniman Beladiri adalah tungku. Selama seseorang menstabilkan tubuhnya, mereka akan dapat menyimpan lebih banyak Ki mendalam di masa depan. Dikatakan bahwa alam setelah marsial Grandmaster terutama tentang mendalam Ki. Kekuatan mendalam Ki telah melampaui kekuatan tubuh fisik. Tentu saja, kekuatan fisik masih sangat penting. Namun, Ki mendalam dapat melukai orang melalui udara, dan ada juga Ki mendalam yang dapat menembus setiap pori. Bab 58. Kita hampir sampai. Chu Shikinzu berkata sambil melihat kekejauhan. Kincuan juga melihat ke depan dengan murid emasnya, dan penglihatannya menjadi lebih jelas. Kincuan merasa seolah-olah berada di udara, dan dia melihat kota yang megah tanpa akhir yang terlihat. Kota ini berkali-kali lebih besar dari kota Changyun dan kota Skaimun, dan memiliki aura yang kental dan sejarah yang panjang. Di kota seperti ini, secara alami akan ada beberapa keluarga dan kekuatan kuno. Upil emas di lautan kesadaran Kincuan sudah 3 kaki 8 inci, dan itu telah mencapai tingkat ketiga beberapa hari yang lalu, memungkinkan penglihatan Kincuan menjadi lebih luas dan matanya menjadi lebih kuat. Kultifasinya juga dekat dengan lingkaran besar alam Grandmaster Marsial Dao. Fondasinya sudah sangat kokoh, dan dia meningkat setiap hari. Kereta segera memasuki kota Suiksi yang ramai. Ada aliran gerbong yang tak ada habisnya, dan orang-orang sedang terburu-buru. Seniman bela diri yang kuat dapat dilihat kapan saja, dan tempat yang besar memang tidak sebanding dengan tempat yang kecil. Ada banyak seniman bela diri tahap ke-8 dan ke-9 di sini, dan ini adalah jalan utama. Tidak ada banyak perbedaan antara alam fana dan alam misterius. Dalam kehidupan sebelumnya, sekte medis bela diri hanyalah sebuah cabang kecil. Dari segi skala, itu lebih kuat dari kekuatan di kota Changyun, tapi lebih rendah dari kekuatan utama di Kabupaten Suiksi. Di kehidupan sebelumnya, dia sangat pekerja keras, berkultifasi, dan meneliti ramuan. Sekarang dia melihat segalanya di Kabupaten Suiksi, dia merasa bahwa hidupnya yang indah baru saja dimulai, dan ini akan menjadi titik awal yang baru. Bangunan, kamar dagang, dan toko di sini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kota Changyun dan kota South Sea. Perbedaannya seperti perbedaan antara rumah lumpur dan paviliun. Kereta datang ke sebuah gunung kecil yang jauh dari kota yang ramai. Ini dikatakan sebagai kepala naga dari gunung sungai naga terbesar di Kabupaten Suiksi. Kincuan melihat dari jauh dan terkejut. Dia bisa dengan jelas melihat, Nadi Roh, di kaki gunung. Fena Roh sebenarnya adalah tempat di mana energi spiritual berkumpul, dan itu adalah tempat di mana energi spiritual dapat dipupuk. Di mana energi spiritual melimpah, kultifasi akan lebih cepat, dan bahkan tinggal di tempat dengan energi spiritual yang melimpah akan meningkatkan umur seseorang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa yayasan Sekte Awan Abadi ada di sini, dan kincuan tampaknya telah melihat formasi yang membuat energi spiritual gunung sungai naga berkumpul di sini. Dari puncak gunung, ada tangga batu yang panjang. Itu seperti tangga menuju surga. Tangga batu yang lebar langsung menanjak, dan dari kejauhan, orang bisa melihat banyak istana batu, tampak megah dan megah. Beberapa murid muda masuk dan keluar. Kekuatan mereka setidaknya berada di tingkat ke-8 dari Marsial Dao. Selanjutnya, beberapa murid ini membawa keranjang sayuran besar dan beberapa memegang sapu. Mereka ada di sini untuk melakukan pekerjaan serabutan. Para pekerja serabutan semuanya berada di tahap ke-8 dari jalan bela diri. Ini adalah Sekte Awan Abadi. Kamu adalah seorang jenius. Aku akan menyerahkanmu ke tempat di mana para jenius dari Sekte Awan Abadi berkumpul, Aula Jenius. Itu juga tempat untuk mengasuh para jenius, kata Chu Sikingsu. Sekte Awan Abadi, Aula Jenius. Mata kincuan berbinar. Dalam kehidupan ini, dia adalah seorang jenius. Selain itu, dia adalah seorang jenius yang menentukan. Hanya dengan bertarung melawan para jenius dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Chu Sikingsu memimpin kincuan melalui beberapa Aula. Sepanjang jalan, banyak seniman bela diri yang mereka temui berada di realm Grandmaster Marsial Dao, dan mereka semua masih sangat muda. Tidak lama kemudian, Chu Sikingsu membawa kincuan ke Aula Independent. Ada banyak tenda terbuka di sini, dan di depan Aula ada sembilan pavilion kecil dengan nama yang menarik. Pavilion Jenius. Pavilionnya sangat kecil, tetapi memberikan kesan mendominasi. Apalagi di tengah banyaknya tenda, mereka terlihat lebih mulia. Chu Sikingsu berjalan bersama kincuan. Saya akan berada di sini di masa depan. Kincuan melihat sekeliling dan kemudian ke sembilan pavilion jenius. Senyum muncul di wajahnya. Ini pasti sangat menarik. Eh, Guru Chu, siapa yang kamu bawa? Sebuah suara terdengar. Kincuan melihat seorang pria parubaya berjalan dari arah lain. Di belakangnya adalah seorang pemuda halus. Penatua Ye. Chu Sikingsu menyapa pria parubaya itu dengan sikap suam-suam kuku. Pria parubaya itu memandang kincuan dengan mata cerah. Ada perasaan aneh yang membuat kincuan merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah dia telah terlihat. Kekuatan Marsial Grandmaster telah dikonfirmasi. Dia juga seorang penatua dari sekte awan abadi, dan sepertinya dia memiliki status yang sama dengan Chu Sikingsu. Sebagai salah satu dari sepuluh kabupaten dinasti Fengyang, kabupaten Suiksi memang luar biasa. Bahkan seorang tetua di sini adalah Marsial Grandmaster. Sekte awan abadi tidak sederhana. Guru Chu, pemuda ini bernama Yang Hu. Dia berusia 18 tahun-tahun ini dan merupakan Marsial Grandmaster tahap akhir. Ketika pria parubaya itu memperkenalkan Yang Hu, dia senang seperti telah menemukan harta karun. Grandmaster Marsial tahap akhir berusia 18 tahun sangat kuat. Marsial Grandmaster berusia 16 tahun adalah standar seorang jenius. Seorang Grandmaster Marsial tahap akhir berusia 18 tahun memang jenius satu dari sejuta. Yang Hu memandang kincuan. Dia tidak bisa mengatakan usia kincuan, dia juga tidak bisa mengatakan kultivasi kincuan. Namun, dia tidak berpikir bahwa kincuan lebih kuat darinya. Pria parubaya, Penatua Ye, dan Chu Si dan King Zu hanya perlu menemukan seorang jenius dan membawanya ke sekte awan abadi. Adapun pendaftaran, Chu Si dan King Zu akan menanganinya untuknya. Kincuan, kamu tinggal di sini. Pemimpin sekte sedang berpergian. Ketika dia kembali, kamu harus bekerja keras untuk menjadi muridnya. Chu Si dan King Zu pergi. Penatua Ye itu berkata kepada Yang Hu, pemimpin sekte sedang mencari orang-orang jenius untuk meneruskan jubahnya. Selama kamu bisa menjadi muridnya, kamu akan dapat mengubah nasibmu dan menjadi seorang ahli. Iya, Penatua Ye, Yang Hu berkata dengan serius. Sekte awan abadi adalah salah satu dari sepuluh sekte besar dinasti Fengyang, dan pemimpin sekte adalah tokoh legendaris di seluruh dinasti. Genius Hall secara pribadi didirikan oleh pemimpin sekte. Selama seseorang bergabung dengan jenius hall, mereka akan menerima pengasuhan hebat dari sekte awan abadi. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan menjadi murid pribadi pemimpin sekte tersebut. Kincuan dan Yang Hu berjalan ke jenius hall bersama. Sepanjang jalan, ada banyak anak muda jenius berusia antara 14 hingga 20 tahun. Kebanyakan dari mereka berusia 16 atau 17 tahun. Kincuan berusia 16 tahun dan akan segera berusia 17 tahun. Ada banyak orang di sekitar usianya. Grandmaster Marsial Tahap Akhir Grandmaster Marsial Tahap Awal Kincuan Tertegun Seorang gadis kecil benar-benar mencapai Marsial Grandmaster pada usia 14. Monster apa? Kincuan terkejut. Dia mencapai Marsial Grandmaster pada usia 16 tahun, dan kultivasinya saat ini hanya tercapai karena terobosan teknik kekuatan ilahi sembilan naga. Dalam keadaan normal, dia hampir sama dengan Yang Hu. Sepanjang jalan, Kincuan terus mengukurnya. Dia memiliki mata Dewa Emas dan bisa melihat semuanya dengan jelas. Lambat laun, dia menjadi mati rasa karenanya. Mereka semua jenius, dan beberapa dari mereka jenius di antara para jenius. Keduanya adalah pendatang baru. Mereka dibawa oleh Tetuaye dan Guru Chu. Yang mana yang dibawa oleh Guru Chu? Apakah ini pertama kalinya Guru Chu membawa seseorang? Menurutmu siapa anak ini bagi Guru Chu? Banyak pemuda di aula jenius memandang Kincuan dan Yang Hu dengan rasa ingin tahu dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tampaknya sangat memperhatikan Guru Chu dan Kingsu. Lagi pula, keindahan selestial seperti itu luar biasa. Menurutmu seberapa kuat keduanya? Grandmaster Marsial Tahap Akhir, yang lainnya harus menjadi Grandmaster Marsial Tahap Menengah. Kincuan tidak merasakan banyak tekanan saat ini. Lagi pula, kemampuan tempurnya yang sebenarnya sangat menakutkan. Akan ada tempat baginya di Genius Hall of Immortal Cloudsack, dan itu jelas bukan posisi yang rendah. Apakah kalian berdua baru di sini? Suara rendah dan teredam terdengar. Suara ini datang dari sisi kiri. Kincuan dan Yang Hu menoleh dan melihat seorang pemuda berjubah emas. Dia tinggi dan tampan, tetapi aura pada dirinya sangat besar. Dia tampak sedikit sombong dan memandang orang-orang di sini dengan sedikit jijik. Kincuan mengerutkan kening. Pria muda ini sangat kuat. Kincuan sebenarnya tidak bisa melihat kekuatannya secara akurat untuk sesaat. Dia tampaknya berada di Marsial Grandmaster yang sempurna, tetapi dia juga tampaknya baru saja menembus Marsial Grandmaster. Di samping pemuda itu ada seorang pemuda berpakaian sekte. Dia memandang Kincuan dan Yang Hu dan berkata, saya adalah murid dari Genius Hall of Immortal Cloud Sekte, dan juga kakak senior Anda. Di masa depan, Anda juga akan menjadi anggota di sini. Peraturan di sini sangat ketat. Perlakuan setiap orang di sini berbeda. Tanpa izin, kamu tidak diizinkan meninggalkan gunung. Kamu bisa bertarung di sini selama kamu tidak lumpuh parah atau mati. Pria muda berjubah emas dan murid dari Genius Hall pergi bersama. Segera, Kincuan juga tahu lingkungan seperti apa ini. Di seluruh aula Genius, orang tidak diizinkan memasuki aula utama. Karena itu, orang hanya bisa tinggal di sembilan pavilion kecil di tengah. Sisanya semua tenda. Kincuan dan Yang Hu masing-masing diberi tenda. Meski disebut tenda, sebenarnya itu adalah kantong tidur. Tenda itu sangat kecil sehingga hanya bisa menampung satu orang. Tidak mungkinkan, kita menginap di sini. Yang Hu sangat marah. Siapa dia? Dia adalah seorang Genius, seorang Genius yang terkenal. Kapan dia pernah begitu pengecut? Perlakuan semacam ini, diskriminasi semacam ini, membuatnya sangat tidak bahagia. Kincuan tidak merasakan apa-apa. Dia menatap sembilan pavilion kecil. Dia tahu bahwa mereka bisa berjuang untuk pavilion ini. Mungkinkah mereka harus berjuang untuk masuk? Seorang wanita muda melihat Kincuan melihat pavilion kecil itu dan tersenyum. Saat dia berbicara, dia berjalan. Sangat sederhana jika kamu ingin tetap di sana. Kalahkan saja orang-orang di dalam, dan kamu bisa masuk. Bab 59 Kata-kata gadis itu sama dengan kata-kata Kincuan. Sembilan pavilion adalah simbol status. Kalau tidak, itu tidak akan disebut pavilion jenius. Tidak nyaman tinggal di pavilion jenius, tetapi itu adalah kesenangan spiritual. Itu adalah simbol status di antara para jenius. Bagus, bagus, bagus. Aku akan bisa tinggal di pavilion jika aku mengalahkan orang di dalamnya. Ini bagus. Siapa yang datang dengan ide bagus seperti itu? Menarik. Yang Hu mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Grandmaster Marsial Dao tahap akhir dianggap sangat kuat di sini. Sebelum dia datang ke sini, dia adalah jenius top lokal. Dia terkenal dan tidak pernah kalah dari siapapun. Sore harinya, makanan diantar. Ketika Kincuan melihatnya, dia tertegun. Perbedaannya terlalu besar. Mereka disajikan makanan biasa tanpa minyak. Sayurannya direbus dengan air biasa, dan roti kukusnya dingin dan keras seperti batu bata. Bisakah ini dimakan? Segera, Kincuan dan Yang Hu melihat piring untuk pavilion. Ada sayuran dan daging. Hidangannya terbuka, mengepul panas, dan harum. Bahkan ada botol anggur. Kontras semacam ini jelas untuk mempromosikan persaingan di sini. F. Asterisk, aku tidak makan lagi. Aku akan memukuli seseorang. Ini akan menjadi makanan pengganti yang enak. Yang Hu tidak bisa menahannya lagi. Saya ingin tantangan. Saya tidak tahan lagi. Yang Hu bahkan sedang tidak ingin makan. Dia berteriak dan berjalan menuju sembilan pavilion. Sembilan pavilion mewakili status tempat ini. Ada ratusan orang jenius di sini, dan masing-masing dari mereka adalah putra surga yang sombong. Mereka semua adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Bagaimana mungkin mereka rela berada di bawah orang lain? Teriakan Yang Hu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya ingin menonton pertunjukan. Setiap kali pendatang baru datang, mereka akan menantang orang-orang dari sembilan menara. Hei hei, ayo pergi dan tonton pertunjukannya. Aku tidak mau makan lagi. Makanan ini benar-benar bukan untuk manusia. Untungnya, saya bisa mengambil cuti setiap bulan untuk memuaskan hasrat saya. Orang ini menantang pavilion jenius begitu dia tiba. Sungguh orang yang tidak sabar. Dia Grandmaster tahap akhir. Dia memenuhi syarat untuk menantang mereka. Banyak orang berkumpul di sekitar. Kegembiraan seperti inilah yang disukai semua orang untuk ditonton. Kincuan juga berhenti makan, dan gadis itu mengikuti Kincuan. Dalam lingkungan seperti ini, Kincuan sangat menyukainya. Ada orang-orang jenius di sini, dan semuanya masih muda dan dewasa. Ini membuatnya merasa lebih puas. Tidak ada seorang pun di bawah level Marsial Dao Grandmaster di sini. Memikirkan kota laut selatan, jarak antara orang jenius dan orang biasa benar-benar jurang. Itu tidak terbayangkan oleh orang biasa, dan mereka tidak dapat bersentuhan dengannya. Yang hutiba di Menara ke-9. Menara jenius juga memiliki sistem peringkat, dari kiri ke kanan, dari lantai 1 hingga lantai 9. 9 adalah batasnya, dan hanya ada 9 lantai. Ini juga mewakili peringkat. Lantai pertama adalah nomor 1, dan lantai 9 adalah nomor 9. Kesenjangan antara orang-orang di Menara Jenius juga sangat besar. Pemilik Menara ke-9 menduduki peringkat ke-9, yang terlemah dari semua menara. Itu adalah tantangan pertama Yang Hu, jadi dia berhati-hati. Dia tidak dengan sombong menantang mereka yang berperingkat teratas. Bangunan ke-9, keluarlah! Aku ingin menantangmu! Yang Hu berteriak dari gedung ke-9. Hahaha, ada penantang lain. Aku benar-benar tidak bisa berhenti. Ada ledakan tawa, dan seorang pemuda kekar berjalan keluar. Dia tinggi dan kuat, dan jika bukan karena ekspresi kekanak-kanakan di wajahnya, siapapun akan mengira dia sudah dewasa. Li Feng ini adalah Grandmaster Martial Dao tahap akhir, tetapi dia memiliki banyak pengalaman pertempuran. Saya mendengar bahwa dia bertarung dengan binatang iblis setiap hari, dan itu adalah pengalaman hidup dan mati. Kamu ingin menantangku? Li Feng melirik Yang Hu dan berkata dengan nada menghina. Apa? Ayo, mari kita lihat siapa yang lebih baik. Yang Hu tidak mau kalah. Li Feng mencibir dan mengeluarkan pedang besar. Pedang itu terlihat sangat lusuh, dan bahkan ada beberapa torehan di atasnya. Begitu pedang ada di tangannya, niat membunuh Yang Dingin menyebar. Alasi pedangku. Yang Hu mengeluarkan pedang panjang, dan sosoknya melintas. Teknik gerakannya ringan dan lincah. Jelas, teknik gerakannya tidak rendah, dan ranahnya juga telah mencapai kesempurnaan. Yang familis Viper Swat Yang Hu mendesis seperti ular dan menusuk dengan pedangnya. Serangan ini cepat dan kejam, meninggalkan bayangan dan suanki yang samar-samar terlihat. Viper memutar tenggorokan. Teknik pedang dan teknik gerakan ini harus berada pada level kuning. Sepertinya latar belakang Yang Hu tidak buruk. Seorang jenius tidak hanya perlu bekerja keras, tetapi ia juga membutuhkan latar belakang keluarga yang kaya. Yang miskin perlu belajar, dan yang kaya perlu belajar seni bela diri. Tanpa latar belakang keluarga yang super kaya, tidak mungkin membeli teknik dan ramuan seni bela diri. Selain itu, ini tidak cukup. Dia juga membutuhkan guru yang baik untuk membimbingnya. Baik teknik seni bela diri dan teknik gerakannya adalah level kuning. Yang Hu ini memang memiliki kualifikasi untuk menantang kejeniusan menara jenius. Potongan sabre berat. Pedang Li Feng menebas habis-habisan dengan kekuatan besar. Suan Ki Merah menyala mengelilingi pedang, dan terdengar raungan samar binatang buas. Dia sudah menyentuh ambang alam kebenaran. Ini juga merupakan teknik seni bela diri tingkat kuning, dan yang telah menyentuh ambang alam kebenaran. Dentang. Pedang dan pedang bertabrakan. Keduanya adalah teknik seni bela diri tingkat kuning, dan wilayah serta kekuatan mereka hampir sama. Namun, Yang Hu mengeluarkan erangan terdam, dan langsung didorong mundur puluhan meter oleh pedang. Dia menatap pria muda yang kuat itu dengan tak percaya. Dia mungkin akan menjadi seorang pemuda segera. Teknik seni bela diri tingkat kuning, satu kaki ke alam kebenaran. Yang Hu terkejut. Kekuatan lawannya sangat ganas, dan daya ledaknya sangat tinggi. Dia benar-benar didorong kembali. Serangan kritis Gail. Li Feng pindah. Sosoknya seperti harimau yang lincah, dan aura merah di ujung pedang memuntahkan lebih dari setengah kaki. Itu seperti nyala api, menyusut dan menyusut, dan setajam pedang yang menyala. Yang Hu melihat pedang yang masuk. Itu benar-benar tak tertandingi, dan sosoknya berputar dengan cara yang aneh untuk menghindar. Langkah ular. Yang Hu menghindari pedang dengan cara yang aneh, dan wajahnya sedikit pucat. Sabar naga hebat. Li Feng tak kenal ampun. Raungan binatang buas dari tubuhnya seperti guntur yang menggelinding, dan nyala api pada pedang berkedip, menyilaukan. Pedang itu tidak cepat, tapi seperti gunung yang menekannya. Pedang yang sangat kuat, jantung Yang Hu berdetak kencang. Kincuan juga menghela nafas lagi. Orang-orang dari istana jenius benar-benar tidak sederhana. Jika bukan karena kesempatan besarnya, jarak antara dia dan orang-orang ini akan seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Pedang Li Feng sangat keras, dan momentumnya seperti pelangi. Itu sangat mendominasi, dan memiliki momentum yang dapat membelah gunung. Tarian pedang ular. Saat ini, Yang Hu sangat serius. Pedang panjang di tangannya menjadi lebih lembut, dan langkah kakinya aneh seolah sedang menari. Seolah-olah dia sedang melakukan tarian pedang. Lawannya sangat ganas, tapi Yang Hu selembut ular menari. Dua ekstrim. Swoosh. Ketika kedua kekuatan bersentuhan, tidak ada suara tabrakan yang keras. Sebaliknya, mereka terjerat bersama, dan pasir serta batu di bawah kaki mereka retak. Bang. Sosok Yang Hu dikirim terbang. Wajahnya pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Li Feng hanya terjerat untuk sementara waktu. Yang Hu sedikit santai, dan terkena pedang Li Feng. Elemen api celestial ki yang kuat itu meledakkan Yang Hu, dan dia bahkan menderita luka dalam. Apa kamu baik-baik saja? Kincuan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke jantung Yang Hu. Kemudian, dia mencubit sepanjang meridian jantung Yang Hu dengan jari-jarinya, dan menekan sampai ke jantungnya. Of. Yang Hu memuntahkan seteguk darah ekstravasasi. Dia segera merasakan tubuhnya rileks, dan perasaan sesak dan bingung dari sebelumnya menghilang. Aku baik-baik saja. Aku kalah. Apakah itu memalukan? Yang Hu tampak pahit. Dia adalah jenius nomor satu dari klan Yang. Ranah dan kultivasinya tidak lebih rendah dari lawannya, tetapi dia telah dikalahkan dengan mudah. Dia merasa sulit untuk menerima. Kamu tidak lemah, tetapi lawanmu berpengalaman dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Ranah seni bela dirinya lebih tinggi darimu. Meskipun kalian berdua berada di alam sempurna, dia memiliki satu kaki di alam makna sejati. Tidak salah bagimu untuk kalah, kata Kincuan sambil tersenyum. Huh, pendatang baru ini sedikit pengecut. Meskipun dia bertarung untuk sementara waktu, dia bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun. Betapa memalukan. Kupikir akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Siapa tahu itu akan sangat membosankan. Lebih baik aku kembali dan makan makanan sampah itu. Bab 60. Kincuan mendukung Yang Hu kembali ke tenda, dan gadis itu mengikuti. Kincuan dan Yang Hu hanyalah pemula di Genius Hall, dan sekarang mereka menjadi bahan tertawaan orang lain. Setan Utara, apakah kamu cukup tidur di tenda? Bagaimana? Tidur denganku. Aku punya banyak ruang di paviliunku. Li Feng terkekeh dan menatap gadis di samping Kincuan. Kincuan sekarang tahu bahwa gadis ini disebut Iblis Utara. Namun, dia hanya bertemu dengannya secara kebetulan dan tidak mengenalnya. Karena itu, dia pura-pura tidak mendengarnya. Orang-orang di sekitarnya hanya menonton pertunjukan. Dimen Utara tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di samping Kincuan. Aku sudah memberimu begitu banyak waktu. Jika kamu masih tidak setuju, aku akan mendekatimu. Tidak baik jika wajah gadis cantik seperti itu rusak. Li Feng terus menggoda. Iblis Utara menggigit bibirnya dan bergerak ke belakang Kincuan, menghalangi pandangan Li Feng. Tes-tes, Iblis Utara, jangan bilang kau menyukai anak ini. Li Feng memandang Kincuan. Dimen Utara adalah gadis yang disukainya, dan seorang pendatang baru berani memiliki desain padanya. Matanya seperti serigala menatap Kincuan. Ayo pergi. Kincuan menggelengkan kepalanya dan mendukung Yang Hu untuk pergi. Kincuan tidak mau repot dengannya. Ingin pergi? Anda harus bertanya apakah Guru Li mengizinkan Anda pergi. Li Feng muncul di depan Kincuan dan dua lainnya seperti embusan angin. Teknik gerakan Gail-nya juga telah mencapai alam kesempurnaan hebat. Persepsi orang ini sangat tinggi. Kincuan tidak senang saat ini. Dia mengerutkan kening dan menatap Li Feng. Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda ingin bergerak pada kami? Bergerak? Itu normal. Ini adalah jenius Halsek Te Awan Abadi. Anda bisa bertarung selama Anda tidak membunuh atau melumpuhkan. Apakah Anda pikir saya tidak berani bergerak? Li Feng tertawa dengan berani. Saat ini, orang-orang di sekitar melihat ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton dan meletakkan makanan yang baru saja mereka makan. Segala sesuatu di Aula Jenius dibagi menjadi beberapa tingkatan untuk memotivasi semangat juang para jenius ini. Mereka yang tidak memiliki kekuatan akan diintimidasi di mana-mana. Aku harap kamu masih bisa tersenyum nanti. Kincuan meminta Yang Hu dan Bei Yao untuk beristirahat di samping. Aku tidak ingin merampok menara jeniusmu, tapi sepertinya aku tidak punya pilihan selain melakukannya hari ini, kata Kincuan tak berdaya. Kali ini, semua orang terhibur. Jika mereka bisa merebutnya, lalu mengapa mereka harus melakukannya sebelumnya? Sungguh lucu mengucapkan kata-kata seperti itu sekarang. Ayo, aku ingin melihat bagaimana kamu akan merebut menara jeniusku. Memadamkan. Kincuan pindah. Dengan satu langkah, dia muncul di depan Li Feng. Orang-orang di sekitarnya hanya merasakan kilatan di depan mata mereka. Keterampilan gerakan macam apa itu? Tahap esensi sejati. Li Feng juga terkejut. Pikirannya bergetar tak terkendali, dan dia dengan cepat mundur. Kecepatan Li Feng juga sangat cepat. Dia dengan cepat menarik diri, seolah-olah itu adalah refleks yang terkondisi. Kincuan mengikuti lagi. Tidak peduli bagaimana Li Feng mundur, Kincuan akan selalu bisa mengejar. Ketika Li Feng melihat ini, dia mundur selangkah lagi dan menebas Kincuan dengan pedangnya. Tinju macan tutul. Kincuan meluncur ke samping dan langsung mengelak. Kemudian, dia meninju dengan kecepatan kilat. Guntur bergemuruh. Gemuruh petir macan tutul. Sikis macan tutul. Dengan gerakan ini, sosok Kincuan menjadi jelas dan hidup. Itu tak terlukiskan menyenangkan untuk mata. Itu adalah keindahan yang berbeda. Peng. Pedang Li Feng jatuh ke tanah, dan salah satu tangannya gemetar. Ini adalah Kincuan yang menunjukkan belas kasihan. Melawan seseorang seperti Li Feng, dia bisa dengan mudah mengalahkannya dengan satu pukulan. Merasa. Terengah-engah terdengar dari orang-orang di sekitarnya. Li Feng adalah orang yang galak di sini. Meskipun dia berasal dari menara ke-9, dia sangat kuat. Tapi dia sebenarnya dikalahkan oleh pendatang baru dengan satu gerakan, dan itu terlihat sangat mudah juga. Apakah kamu masih ingin bertarung? Kincuan memandang Li Feng. Kamu sangat kuat. Aku akan menantangmu lagi. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Menara jenius ini telah menjadi wilayah Kincuan. Dia menang dengan satu gerakan. Sesederhana itu. Apakah ini nyata? Seseorang yang datang terlambat tidak bisa mempercayainya. Tapi sekarang, banyak orang memandang Kincuan dengan hormat dan iri. Jadi dia tidak menyombongkan diri sebelumnya. Inilah artinya menjadi seorang ahli. Setelah Kincuan mengalahkan Li Feng, dia bisa pindah ke menara ke-9. Merasakan tatapan hormat dan iri, Kincuan tahu pentingnya menara ini. Itu mewakili statusnya, dan itu menunjukkan bahwa dia menduduki peringkat ke-9 di Genius Hall. Kincuan berjalan ke menara ke-9. Menara jenius sebenarnya sangat kecil. Terlihat mewah dari luar tapi hanya ada tempat tidur dan satu set kursi di dalamnya. Alasan kenapa terlihat mewah adalah karena perbedaan visual antara tenda di luar dan di luar yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai tenda. Menara itu memiliki dua lantai, satu di atas dan satu di bawah. Kincuan memandang Bei Yao dan berkata, Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa tetap di atas. Yanghu dan aku akan tetap di bawah. Ini lebih baik daripada tenda di luar. Ah, bolehkah? Itu bagus. Aku ingin mandi. Aku ingin makan, kata Bei Yao dengan gembira. Dia bahkan menarik lengan baju Kincuan dengan penuh semangat. Yanghu ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikanmu, kak, tapi aku tidak bisa tinggal di sini. Aku ingin tinggal di luar. Baru setelah itu aku akan termotivasi. Kincuan terkejut, tapi dia tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Bei Yao juga menggelengkan kepalanya dengan wajah pahit. Kakak Kincuan, aku juga tidak akan tinggal. Tapi aku ingin mandi, sangat tidak nyaman. Namun, keduanya memindahkan tenda mereka ke sisi menara Kincuan. Yanghu sangat sopan kepada Kincuan. Sebaliknya, Bei Yao tampaknya sangat akrab dengan Kincuan. Dia tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Kincuan. Dia juga sangat manis, memanggilnya kakak laki-laki. Orang yang tidak tahu akan berpikir bahwa dia adalah saudara perempuan Kincuan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Di matanya, gadis kecil seperti itu tidak berbeda dengan saudara perempuannya, sama seperti Kinsing dan Kinyue. Namun, banyak orang memiliki tatapan iri di mata mereka. Iblis utara Yao sangat memesona. Dia memiliki wajah kecil yang indah dan tubuh yang sangat panas. Wajah kecilnya yang indah dan payudaranya yang menggerahkan sangat menarik. Siapapun yang melihatnya tidak akan bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Mata mereka akan menatap kosong. Di Genius Hall, kekuatan menentukan segalanya. Pertempuran didorong. Mereka yang tidak memiliki kekuatan harus bersikap rendah hati di sini. Mereka bahkan mungkin diintimidasi atau dipukuli. Kincuan memasuki Genius Hall. Makanannya masih mengepul. Dia belum makan, jadi dia mulai makan. Itu adalah makanan yang sangat nyaman. Dia berada di puncak alam Grandmaster Jalan Beladiri. Segera, dia akan mencapai lingkaran besar alam Grandmaster Jalur Beladiri. Kincuan sangat percaya diri dengan kekuatannya. Tiba-tiba, dia memikirkan pemimpin sekte yang ingin merekrut murid dari orang-orang ini. Penguasa Kabupaten Suiksi. Di dinasti Fengyang, pemimpin sekte jelas merupakan sosok yang luar biasa. Dia adalah pilar dinasti. Bahkan ada desas-desus bahwa ada kekuatan yang lebih kuat di balik sekte awan abadi. Segera, satu hari berlalu, Kincuan tinggal di Genius Hall pada malam pertamanya di sini. Keesokan harinya, Kincuan bangun dan berjalan keluar dari Genius Hall. Saat ini, area luas di luar dipenuhi oleh orang-orang yang sedang melakukan senam pagi. Ada yang berlatih seni beladiri, ada yang berlatih tinju, dan ada yang melatih kaki mereka. Orang Genius semuanya pekerja keras. Genius juga perlu bekerja keras. Kincuan menemukan tempat dan mulai berlatih tinju macan tutul. Setiap gerakan lambat dan jelas, Kincuan perlahan mempraktikannya. Dia menutup matanya dan membiarkan kesadarannya mengikuti tubuhnya. Saya ingin menantang Genius Hall ke-9. Saat itu masih pagi. Senam pagi baru saja usai. Kincuan sedang makan. Makanan dikirim oleh sekte awan abadi. Ada anggur dan daging. Sebelum dia kenyang, seseorang menantangnya. Kincuan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.